Selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat, di mana di dalamnya ada olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah relasi. Olah relasi dengan Tuhan di luar bidang yang saya bahas di grup Pola Hidup Sehat. Saya bahas di grup keluarga bahagia, karena itu adalah grup Kristen. Tapi di Pola Hidup Sehat, saya membatasi diri untuk membahas yang berhubungan dengan keyakinan. Tapi untuk sehat, kita perlu selaras dengan Tuhan, selaras dengan keluarga, bahkan juga selaras dengan lingkungan, alam semesta, makanya saya juga aktif jadi penggiat ekoensim di komplek di mana saya tinggal di Kasuari, menjadi ketua lingkungan yang namanya K3, ngurusin sampah, ngurusin sampah, ngurusin biopuri, ngurusin tanaman, taman, dan sebagainya. Karena supaya dengan tetangga nyaman, lingkungan nyaman, waktu saya tujuh tahun lalu mulai menggarap lingkungan, Kasuari, komplek di mana saya tinggal, akan menjadi juara satu selama enam tahun berturut-turut, plaster terbaik Bintaro Jaya. Selaras dengan tetangga, lebih bahagia lagi, makin sehat juga. Tapi sekarang kita batasi, kita bahas bank sampah, biopuri, kompos cair, mulai memisahkan sampah, dan sebagainya. Tapi kita bahas mengenai pernikahan. Karena pernikahan, hidup ini coba, nanti anak SMP, anak kuliah, berdua lagi. Kalau nggak bahagia sama yang satu itu, yang satu itu bisa jadi sumber penyakit, sumber stres, sumber setruk, sumber sakit hati, sumber kepahitan, karena menikahi setan, tinggal tidur bersama selimut dengan setan, atau sumber kebahagiaan, sumber kesehatan, sumber kesembuhan. Tergantung bagaimana kita menjalani. Kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya, mengenai perbedaan. Kita bahas perlahan-lahan, masih bagaimana mengelola perbedaan. Karena kalau kita memahami perbedaan, maka yang menyesali, menikah, merasa, berpikir, menikahi orang yang salah, maka bisa berbalik pikiran, oh ternyata benar, ternyata malah jodoh. Ini saya dan istri saya. Oke, kita akan belajar bagaimana pernikahan itu bahagia, sekalipun banyak perbedaan. Nah, ketika kita menikah, maka sebenarnya pasangan kita itu bisa berkarakter mudah atau berkarakter sulit. Berkarakter mudah itu punya pasangan, mudah ketawa, mudah bercanda, mudah memahami, mudah mengerti, mudah bersyukur, mudah memberi, mudah menolong, mudah bekerjasama, mudah bercinta, atau sebaliknya pasangannya kayak demit, pasangannya kayak setan, susah diajak ngomong, susah diajak tertawa, susah diajak bercanda, susah diajak bersyukur, susah diajak kerjasama, susah memahami, sulit sekali diajak bicara, kayak nggak nyambung-nyambung, tulalit. Nah, itu maka tentu pernikahan itu jadi sulit jika tidak paham. Maka kita perlu memahami keunikan pasangan. Nah, yang pasti kalau saya ambil, mohon maaf, saya ngambil dari perkataan Raja Daud, atau Nabi Daud. Ya, Islam ada, Kristen ada, Katolik ada, Yahudi ada. Kalau agama Samawi, maka Daud menjadi tokoh spiritual perintas agama. Dan Daud berkata, bahwa Tuhan itu menenun aku. Bukan mentekstil, bukan memprinting, tapi tenun berarti karya seni. Artinya unik. Nah, hanya dengan satu filosofi, bahwa setiap orang unik ini, kita bisa pelajari keunikan diri sendiri, keunikan pasangan. Karena kalau kita bisa memahami keunikan, maka baru nanti kita bisa menerima apa adanya itu dengan gampang. bukan begini, ya sudah lah, saya nggak paham, tapi saya belajar menerima. Saya belajar menerima. Saya belajar menerima. Jadi, menerimanya menderita, tahu-tahu meledak, saya nggak bisa terima. Nika sama setan, Nika sama bewe kumbel, bubar. Atau bubar mungkin malah selesai. Nggak bubar itu yang repot. Akhirnya, itu yang namanya sumber penyakit siapa, kalau bukan makhluk yang satu itu. Waktu kemarin, kemarin kesimpulan holistik, kita punya istilah buat yang satu itu, namanya menekahi kunyok, menekahi setan, menekahi demet. Saya pikir susahnya mencari ekspresi, kekesalan, kalau berpikir mengenai pasangan secara negatif. Tapi dengan pembelajaran tentang keunikan, bahwa ternyata seluruh pasangan, pernikahan mengalami problem yang sama, dan solusinya tidak harus cerai, tidak harus bubar. Bahkan pikiran menikahi orang yang salah bisa diputar, dibalik dengan pembalikan mindset, dengan pembalikan paradigma. Karena memahami secara lebih detail mengenai keunikan diri dari sisi psikologis, temperamen dasar, foto karakter, personality, enagram, atau mau pakai ilmu apapun, nanti saya akan jelaskan satu persatu ilmu-ilmu untuk memahami manusia. Maka yang tadinya berpikir menikahi orang yang salah, justru akhirnya, kalau begitu enggak salah. Ketika berpikir tidak salah menikah, lalu memahami, maka aliran kehidupan, termasuk dalam pernikahan, mulai mengalir, dan suasana keluarga menjadi berubah. Karena fondasinya yang dibongkar, dalam arti tadinya punya kesadaran, punya keyakinan, aduh saya salah menikah. Benar salah atau enggak? Jangan-jangan enggak salah. Pasangannya benar, nikahnya benar, yang salah otaknya, yang salah pikirannya, yang salah mindsetnya, yang salah cara pandangnya, memandang diri sendiri, dan memandang pasangan. Ketika otaknya dibetulkan, cara pandangnya dibetulkan, hidupnya benar bahagia, bahkan sampai sakitnya pun sembuh. Jadi kita enggak bahas penyakit dulu, kita bahas bagaimana hidup ini bahagia. Dari bagi, makanya kita olah nafas kebahagiaan. Bahagia walaupun bukan cikalau. Ketika kita bisa memahami, maka kasih akan mengalir, kasih dari Tuhan akan memampukan, kita memahami dan menerima pasangan apa adanya, bahkan bisa mensyukuri. Menerima ini baru langkah pertama. Tapi kalau sudah bisa melangkah, bahkan mensyukuri sisi baiknya, baru kebahagiaan. Kalau menerima itu baru penderitaannya berkurang. Karena mulai bisa menerima. Tapi kita bisa mensyukuri sisi baik pasangan, baru kebahagiaannya mengalir. Maka kita mulai pahami sekarang, kita memahami tentang pria dan wanita secara umum. Pergumulan wanita, istri, biasanya merasa bahwa enggak pernah merasa dicintai. Tapi suami merasa enggak dihormati. Karena memang laki-laki cari penghormatan, sedangkan wanita mencari perasaannya dimenuhi oleh cinta. Apa sih perbedaan pria dan wanita? Pria itu butuh dihormati dan ditaati. Sedangkan wanita itu butuh dikasihi, tapi dikasihi itu artinya didengarkan. Kalau wanita enggak didengarkan, dia tidak merasa dikasihi. Sedangkan laki-laki, dia tidak merasa dicintai, kalau dia tidak dihormati. Karena memang laki-laki diciptakan sebagai kepala di dalam keluarga. Sekarang bicara soal posisi dan relasi. Jadi laki-laki itu berpikirnya posisi, makanya ingin dihormati. Posisi di kantor, posisi di yayasan, posisi di lembaga keagamaan. Kalau wanita itu berpikirnya relasi. Demi posisi, kadang-kadang laki-laki mengorbankan relasi. Atau demi posisi, dia berani misalnya untuk dapat jabatan yang lebih tinggi. Dia mau kerja di luar kota, pisah dengan keluarganya. Tapi kalau wanita, laki-laki suami ngajak istri. Kita pindah di kota sana. Di sana akan naik pangkat. Lalu istrinya apa? Nanti di sana temanku siapa? Teman ini relasi. Emang obsesi wanita itu relasi. Ketika suami bisa membangun relasi yang baik dengan istrinya, maka istrinya akan mau diajak kemanapun pergi. Karena dimanapun, dia punya sahabat, yaitu suaminya. Maka pentingnya suami membangun relasi. Tapi laki-laki posisi. Bahkan posisi ini dalam hal apa? Mohon maaf, nanti akan bicara hal yang cukup vulgar. Tapi kalau nggak dibahas, jadi nggak jelas. Soal posisi dan relasi. Misalnya dalam hal seks, saya bilang mohon maaf, tapi dalam hal seks, laki-laki itu berpikir soal posisi. Pengen duduk, pengen jongkok, pengen berdiri, pengen kaya kuda. Kalau ibu-ibu di sini mohon maaf, ada yang suaminya itu pengen nyoba berbagai macam gaya. Kayaknya ibu ini bukan sendirian. Seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama, karena semua laki-laki berpikir mengenai posisi. Tapi saya mau kasih pesan kepada para suami yang hadir, apapun yang mendengarkan program ini. Bahwa obsesi wanita itu bukan soal posisi, tapi relasi. Bagaimana menerima, diterima, mengerti dan dimengerti, mencintai dan dicintai, memiliki dan dimiliki. Ini semuanya relasi semuanya. Maka untuk bapak, kalau bapak ingin posisi, termasuk dalam seks, di mana istri ini mau diajak aneka posisi, maka hanya dengan satu cara, yaitu membangun relasi yang baik dengan ibu. Karena kalau relasinya nggak baik, itu namanya perkosaan yang dilegalkan dengan surat pernikahan. Makanya saya pernah menjanjikan untuk kesembuhan seksual, di mana mengatasi ejakulasi ini, tanpa obat, tanpa suplemen. Saya nggak jualan obat, saya nggak jualan suplemen, tapi saya menjanjikan kepada bapak-bapak yang cuma bisa satu menit, dua menit ejakulasi namanya peltu pangkatnya, nempel lalu metu. Nanti bapak bisa 30 menit, tapi tunggu dulu. Itu nanti modul berikutnya, tunggu, tunggu, tunggu. Yang dibetulkan relasinya dulu. Kalau relasinya nggak dibetulin, kalau 2-3 menit aja ibu, udah ugahan ke mana 30 menit. Bapak ibu nggak merasa diperkosa tiap hari. Jadi soal kemampuan seks, menurut saya ditunda dulu, yang lebih penting dalam keluarga itu bukan seks, tapi relasi. Tapi ibunya perlu tahu bahwa posisi itu penting. Oke, kita lanjutkan lagi. Mengenai posisi dan relasi. Posisi dan relasi ini, maka karena menikah itu laki dan perempuan, kan laki sama laki nggak boleh, kalau di Indonesia atau dalam orang beragama, walaupun di beberapa negara di dunia ini sudah membolehkan, kalau menurut saya kita harus bersama-sama tegas di Indonesia ini untuk membendung dari aliran, gerakan, dan ajaran yang pro-LGBT, karena menurut agama apapun yang ada di Indonesia ini, yang sah, maka LGBT adalah dosa. Maka kalau konteksnya adalah menikah itu pria wanita, maka pemahaman soal posisi dan relasi ini mesti clear. Nah, jantikan kesimpulan bagian awal. Suami yang menjagai perasaan istri dan memuaskannya dengan kasih, memuaskan perasaannya, maka akan menuai pelayanan cinta dari istri yang semakin mesra, romantis, dan bergairah. Saya mohon maaf ya, bicara belak-belakan lagi ya. Saya kemarin baru pulang dari Malang. Jadi hari Kamis saya di Malang, hari Jumat saya di Surabaya, tadi saya terbang ke Jakarta. Nah, di Malang sama di Surabaya sama. Acaranya setiap malam seratusan orang kumpul bicara mengenai pernikahan. Yang di Malang bahkan lebih tajam mengenai bagaimana mengatasi ediksi pornografi. Kalau suaminya atau pasangannya ediksi pornografi dan bagaimana menghadapi istri yang frigid. Frigid itu dingin seksual. Dan saya bicara belak-belakan, sama juga di malam ini juga belak-belakan. Belak-belakan itu suara-suara yang saya dengar sepanjang pelayanan saya dalam bidang keluarga. Karena saya ceramah keluarga itu sudah dari tahun 98. Dan itu di belakang ada buku-buku itu, tulisan saya semuanya, saya menulis 66 buku tentang keluarga. Kalau mau di search di Google Play, ada e-booknya. Di Gramedia juga ada edisi cetaknya. Nah, bicara pernikahan di mana istri itu frigid, dingin seksual. Maka suami itu ada yang berkomentar begini, Pak Jarot, istri saya itu dingin seksual. Pak, frigid. Maaf ya, bicara kasar ya. Ya lagi mohon maaf. Pak, istri saya itu kayak gedebok pisang. Enggak bergairah. Lalu saya tanya, kalau istrinya dingin frigid, kayak gedebok pisang, lalu Bapak hubungan seksu rasanya gimana? Ya rasanya kayak ngencingin pohon pisang. Rasanya kayak ngencingin pohon pisang. Ya akhirnya enggak bahagia, enggak puas. Lalu selingkuh. Begitu selingkuh. Ibunya kecewa kepahitan. Karena kecewa kepahitan, hormonnya kacau. Karena hormonnya kacau, minyum pisang kanker tumbuh. Jadi kan kadang-kadang penyakit itu ujung-ujungnya dari situ juga. Makanya saya ingin juga membetulkan areal ini. Supaya suami istri itu ya enggak ogap. Jangan berdengar ogah-ogahan. Karena kalau istrinya ogah-ogahan, walaupun akhirnya ya sudah lah, pasang badan saja lah. Orang sudah kewajiban. Ya harusnya memang betul kewajiban. Tapi harusnya dengan senang hati. Karena memang butuh juga. Gimana supaya enggak merasa sebagai kewajiban. Lalu pasang badan. Lalu suaminya bilang, istri saya kayak ngepok pisang. Gimana Pak? Gimana rasanya? Ya kayak ngencingin pohon pisang. Unggapan yang jujur. Tapi itu membuat saya berpikir keras. Kalau pernikahan seperti itu, gimana bahagianya? Gimana bahagianya? Apalagi sampai kasus-kasus kekerasan seksual yang menyimpang. Nah, maka mari kita selesaikan secara terbuka. Hal-hal seperti ini. Mencari solusi. Kembali lagi soal memahami perbedaan dulu. Raja Daud berkata bahwa setiap orang itu unik. Tapi keunikan itu bisa dibagi antara pria dan wanita. Laki-laki posisi, wanita relasi. Itu udah bagian H, I, J, H, G. Sekarang H bagian H. Karena kita hari ini udah episode yang ketinggalan. Laki-laki itu parsial. Wanita itu kesinambungan. Dengan logikanya, laki-laki bisa memisah-misah bidang kehidupan. Sedangkan wanita dengan perasaannya, justru merangkai semua bidang kehidupan. Oke, ini kalimat atau prinsip. Biar gampang dikasih contoh kasus. Contoh kasusnya, oke, saya kasih penjelasan aja. Laki-laki parsial, wanita kesinambungan. Jadi, hatinya, pikirannya, perasaannya, kalau diibaratkan ruangan, laki-laki itu kayak kamar-kamar-kamar. Justru bisa-pisah-pisah bidang kehidupan. Ini masalah kantor, ini masalah anak, ini masalah uang, ini masalah suami istri. Jadi, kalau laki-laki itu di kantor ada masalah, duit lagi sedikit, malam lihat istri pakai dasar yang merangsang, dia pengen bercinta juga, dia terangsang, dia pengen bercinta. Itu namanya bisa memisah-misah bidang kehidupan. Tapi istri dia aja nggak mau. Kenapa? Pak, aku nggak mood. Kenapa? Anak nomor satu nakal, nomor dua bermasalah, nomor tiga. Jadi, anak bermasalah sama ibu dirangkai dengan perasaan, sehingga dengan suami pun nggak mood. Jadi, aku nggak mood, Pak. Karena anak nakal. Nah, yang nakal kan anak, bukan aku. Jadi, kalau wanita itu merangkai semua bidang dengan perasaannya. Maka di sini, kalau Bapak itu memahami wanita seperti itu, Bapak harus betul-betul belajar menjaga perasaan istri. Kalau berkali-kali, anak itu menjadi alasan istri nggak mood. Kenapa nggak Bapak kerja lebih keras, lalu cari uang-uangnya dipakai untuk tambah babysitter, atau tambah pengasuh, atau malah kalau ibu-ibu lagi masak, diganggu sama anaknya. Udah, Ma, anak-anak tak bawa ke mall ya, biar kamu nggak diganggu. Waduh, istri seneng, bapaknya cinta anak-anak. Itu aja udah bikin istri seneng loh. Karena bapaknya mau turun tangan melakukan pekerjaan domestik. Kalau istri stres, kerjaannya banyak banget, nyapu, ngapel, segala macam, moodnya hilang juga. Kenapa? Sekali lagi, wanita merangkai semuanya dengan perasaannya. Maka laki-laki yang bijaksana harus menjaga perasaan istrinya. Nah, dari pengertian ini saja, kita bisa sudah mengubah perilaku kalau memang yang digambakan adalah suami-istri saling menginginkan seks dengan antusias dan bergairah. Suami menjagai moodnya istri, istri menjagai moodnya suami. Tapi saya harus tahu bahwa seorang wanita, makhluk hidup yang namanya wanita, itu pikirannya tidak bisa memisah-misahkan hal yang satu dengan yang lain. Jadi istilahnya laki-laki itu parsial, wanita kesenambungan. Nah, wanita diciptakan sebagai penolong. Makanya kalau wanita itu multitasking. Kalau laki-laki, fokus. Jadi wanita itu bisa sambil telpon, sambil masak, pakai sepatu, masuk juga, laki-laki ke rojengdot, diajak ngomong, malah kebeler. Laki-laki, laki nyetip, diajak ngomong, harusnya belot, tambah lurus. Kamu sih ngajak ngomong, kamu jadi lurus. Wanita multitasking, dia bisa dua, tiga pekerjaan sekaligus. Sedangkan laki-laki nggak bisa. Bahkan laki-laki kadang untuk diajak bicara itu harus appointment meeting. Jadi, pah, nanti malam ngomong anak ya. Yaudah, anak tau aja. Pah, nanti malam kita bicara liburan mau kemana. Yaudah, tema itu aja. Kalau wanita, wanak, keluarga, liburan, wah, temanya bisa muter-muter, semuanya dibicarakan. Laki-laki agak susah untuk otaknya seperti itu. Kalau kita nggak paham, lalu kita menganggap bahwa pasangan nggak punya perhatian, nggak mau diajak ngomong, dan seterusnya. Padahal kita salah cara bicaranya. Ingat bahwa pria fokus pada satu hal. Untuk satu-satuan waktu. Sedangkan laki-laki bisa beberapa hal. Dengan kata lain, laki-laki fokus kalau wanita multitasking. Laki-laki parsial, wanita kesenambungan. Laki-laki posisi, wanita relasi. Nah, wanita itu parsial, maaf, laki-laki itu parsial, wanita kesenambungan. Laki-laki fokus, wanita multitasking. Maka sebenarnya perbedaan ini bisa dikombinasikan, sehingga suami istri itu menjadi tim yang saling melengkapi. Baik itu tim dalam buka usaha, dalam pelayanan, dalam bidang sosial, dengan peran yang berbeda-beda. Termasuk dalam mendidik anak, dengan peran yang berbeda-beda. Nanti kalau kita bicara soal parenting, maka parenting itu seperti ada kurikulum ayah, kurikulum ibu. Kurikulumnya, ya jangan sama namanya kurikulum, cara didiknya berbeda. Perhatiannya berbeda. Ayah dengan globalnya, berpira cita-cita dan visi, ibu bicara yang detail-detail. Detail-detail itu kayak mengajari gunteng gokok, kramas, naruh barang pada tempatnya, mandi, kosok-miki, dan sebagainya itu hal-hal kecil. Sedangkan laki-laki memotivasi, impian, sehingga yang diajarkan berbeda, tapi nanti anak dapat lengkap. Kurikulum ayah, kurikulum ibu. Anak belajar keputusan, komitmen, tanggung jawab integritas dari ayahnya, belajar relasi, mengampuni perhatian, care dari ibunya. Beda modul, beda kurikulum. Itu yang saya sebut dengan tim. Baik tim untuk parenting, baik tim untuk dagang, baik tim untuk apapun, maka perbedaan itu harusnya bukan dibenturkan, jadi berantem melulu, berantem karena nggak paham. Sehingga suami istri itu seperti kalau potongan puzzle, maka pasti potongan bentuknya itu berbeda. Tapi kalau disambungin jadi cocok. Dengan konsep ini aja, kalau dulu berbeda merasa nggak jodoh, sekarang jadi kebalik. Berarti pasangan saya itu jodoh saya, karena dia berbeda sama saya. Yang jodoh itu yang berbeda malah. Kalau sama, namanya bukan jodoh. Maksud menikah lagi sama lagi, atau perempuan sama perempuan, maksud menikah optimis sama optimis, duitnya diinvestasiin semuanya, kejegul habis bangkut. Satunya optimis, satunya pesimis. Namanya jodoh. Satunya romantis, satunya nggak romantis. Justru itu yang jodoh. Jadi ibu jangan, Pak, suaminya itu nggak romantis. Gimana ya, Pak? Ibu ya, memang anak berapa? Tiga, Pak Jarod. Bagus. Suaminya nggak romantis. Anaknya tiga. Kalau sama-sama romantis, anak ibu tiga belas nanti. Jadi orang menikah itu satu romantis, satu nggak romantis. Satunya lelet, bonak, bonuk, pelan. Satunya cepat, cepat, cepat. Namanya jodoh. Kalau dua-duanya lelet, aduh, kita ke aeroport. Ah, ngopi dulu lah. ya, ya. Sekarang, ah, nanti aja. Sampai di aeroport, ya, pesawatnya wes mabur. Sudah terbang. Ya, rau-pau-pau, nggak apa-apa. Kita beli tiket lagi ya. Kita berkati karuda, biar katanya ada hutang, ya dibayar. Oh, ya, kita beli tiket lagi. Kan nggak ada orang begitu ya kan menikah. Menikah yang satu buru-buru, satunya lelet, namanya jodoh. Satunya murah hati, satunya pelit, namanya jodoh. Murah hati, pantrut, mpek, duite, kan, disumbang kekabiah. Jadi, orang menikah itu, yang berbeda itu jodoh. Nah, kalau kita berpikir begitu, kan masalahnya selesai. Tinggal sekarang mencari solusi atas setiap masalah. Tapi kalau fondasinya aja udah berkata nggak jodoh, ya, otaknya cerai melulu. Makanya tadi kan ada lagu ya, yang terakhir, yang sebelum kita mulai, itu lagu yang bikin kata-katanya saya. Sekarang saya punya hobi baru, bikin kata-kata lagu. Ketika orang bergumul soal pernikahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Suami yang bisa mengambil keputusan dengan logis, istri bisa melakukan beberapa hal sekaligus, dan peka dengan perasaan sensitifnya atau instingnya, maka itu sebenarnya rancangan Tuhan di dalam pernikahan supaya pria wanita, suami istri, itu bisa saling mengisi kekurangan satu dengan yang lain. Sehingga suami istri dengan peran yang unik dan masing-masing dilakukan dengan senang hati. Jangan nggak senang hati. Atau mungkin kita kasih cerita sebelum kita tanya jawab. Terus sebentar, saya lanjutkan dulu. ada ceritanya di belakang aja ya. Kita lanjutkan lagi apa perbedaan pria dan wanita. Pria itu suka menaklukkan, suka tantangan. Dan wanita juga suka ditaklukkan. Dengan kata lain suka dirayu. Maka udah pas. Menaklukkan, tapi wanita butuh rasa aman. Rasa amannya wanita itu apa? Kalau laki-laki rasa amannya pekerjaan, jabatan, sekali lagi. Posisi, posisi, posisi. Wanita rasa amannya kalau dicintai. Relasi, relasi, relasi. Jadi ketika wanita mendapatkan perlindungan, dicintai, diterima apa adanya, nggak dibanding-bandingkan. Maka Bapak jangan suka banding-bandingin. Mah, ibu itu kalau masak begini pakai kecap. Kalau butuh kecap, ya bilang aja, mah minta kecap. Kalau dikasih kecap, manis lebih enak nih. Nggak usah bilang, ibuku kalau begini masih pakai kecap. Ya kamu makan di rumah ibumu sana. Dibandingkan sama ibunya aja, nggak suka. Apalagi dibandingkan sama janda sebelah. Mah, kamu kalau pakai lipstick, jangan tebal-tebal. Janda sebelah itu lupas kalau pakai lipstick. Sendal melayang. Atau kalau nggak mogok, nggak dilayani. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Maka wanita akan merasa tidak aman. Kita lanjutkan lagi. Laki-laki suka menaklukkan, wanita ditaklukkan, tapi wanita ditaklukkan itu sebenarnya supaya dia mendapat tempat bersandar. Pria suka menaklukkan dalam arti berkuasa atas atau menjadi dominan. Ketika suami nggak bisa dominan, maka dia akan selingkuh dengan siapa yang dia bisa dominan. Misalnya suami selingkuh dengan pembantu. Karena dia bisa menaklukkan pembantu, sedang istrinya tertaklukkan. Istrinya pinter, dominan, sukses, kaya. Waduh, akhirnya suami merasa inferior. Merasa minder, inferior, kalau dia mencari wanita yang bisa ditaklukkan untuk mendapat sebuah ego di situ. Laki-laki karena pengennya menaklukkan, maka kadang-kadang obsesinya adalah obat kuat. Padahal wanita obsesinya keintiman. Jadi kadang-kadang coba yang namanya vitamin, suplemen, mineral yang diposisikan sebagai obat kuat, laris, manis, kayak kancang goreng di seluruh muka bumi. Jadi kadang-kadang laki-laki pengen memenuhi obsesinya sendiri. Padahal istrinya tidak mendambakan keperkasaan suami. Mungkin lebih mendambakan kelebutan. Tapi suaminya enggak cari obat lembut. Carinya obat kuat. Tentu butuh juga obat kuat sampai ada pisah. Enggak usah sebut namanya. Yang sering bersama sopir si kuat. Nanti Bapak akan ajari. Pokoknya jangan khawatir. Bapak-Bapak akan ajari bagaimana 1 menit, 2 menit, 3 menit, jadi 30 menit dalam modul nanti. Tapi kita bereskan relasinya dulu. Karena relasi jauh lebih penting. Pria butuh cinta atau seks. Tegasnya, kalau mau lebih tegas, wanita butuh kasih sayang. Jika mereka saling memberikan apa yang dibutuhkan pasangannya, maka tentu pernikahan akan dipenuhi kebahagiaan. Bukan penderitaan, bukan luka hati, luka batin, agaknya sakit hatinya, menjadi sumber penyakit, harus inner healing, harus penyembuhan luka-luka batin, bongkar masalah, itu pekerjaan yang panjang, menjadi sumber penyakit. Tapi hati gembira obat yang manjur dan kebahagiaan. Apalagi, cuma gembira saja. Gembira itu cuma endorbin. Dalam kebahagiaan, ada dopamin, ada exitosin, ada endorbin juga, ada serotonin, ketika diterima apa adanya, maka kalau hati gembira obat yang manjur, maka kebahagiaan itu lebih-lebih lagi. Maka intinya adalah memahami bahwa perbedaan itu bukan dari setan. Tapi Tuhanlah yang memang menciptakan. Untuk apa? Untuk indah dan seimbang. Supaya orang menegah itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, melengkapi pasangan, maka dengan melengkapi kita dibutuhkan. Dan dengan dibutuhkan kita bahagia. Karena orang tentu lebih bahagia dibutuhkan daripada tidak dibutuhkan. Nah ketika kita memahami perbedaan, lalu kita mau menggunakan yang berbeda ini untuk disandingkan sebagai kelengkapan, maka masalah perbedaan selesai. Tapi betapa banyak orang menikah, lalu pengen menjadikan pasangannya sama dengan dirinya. Dan pernikahan berubah menjadi training center. Yang rapi, men-training yang tidak rapi. Padahal yang tidak rapi, mungkin memang nggak usah rapi. Yang tidak rapi tadi bakatnya ngomong, bakatnya dagang. Udah cari duit aja. Yang rapi, yang merapikan. Kelolah keuangan. Jadi masing-masing mengambil posisi dan peran sesuai keunikannya. Setelah pasangan dengan kelemahannya, dia punya kelebihan. Biarkan pasangan berperan dengan kelebihannya. Ketika suami menjaga perasaan istri dengan kesabaran, mengasih, dan peribadinya, akan mendapatkan istri yang bertumbuh dalam kehidupan seksual yang semakin intim. Sebaliknya, sehingga juga kalau istri bisa menghormati, istri bisa menghormati suami, maka istri akan menuai, mendapatkan suami yang makin bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Kita lanjutkan lagi, satu-dua poin sebelum kita masuk, kita tanya jawab. Laki-laki itu harga, wanita itu nilai. Apa maksudnya? Laki-laki harga itu wanita nilai. Nilai, artistik, estestika. Contoh kasus biar gampang. Papa, lihat nih, jin-jinya bagus banget nih, Pak. Lihat, Pak, minyak wanginya. Lihat nih sepatunya, modelnya bagus banget. Wanita itu yang dilihat model. Bentuk, ini cuma lihat tempat cincinnya. Laki-laki nggak ngerti model, nggak ngerti estetika. Ketika diambil, dia puter. Dilihat harganya berapa. Yang jual pinter. Harganya cuma kode-kode. Jadi laki-laki itu sebenarnya nggak ngerti seni. Wanita yang lebih ngerti. Laki-laki lebih kepikir kalau barang itu harganya berapa. Harga dan nilai. Contoh kasus lagi, misalnya. Ibu mengidam. Itu harganya nggak seberapa. Misalnya dia pengen cendol. Lalu suaminya cari cendol. Aduh, udah sore begini. Gimana? Naik motor lagi. Nyasar sana. Nyasar sini. Singkat cerita, sejam kemudian, dia pulang kepada istrinya. Dan bilang, aduh, akhirnya dapet nih. Kamu tahu nggak dapetnya cendol ini? Aku tuh pergi ke sana yang biarnya buka. Tutup, udah. Aku kejar lagi ke sana. Waduh, grimis lagi. Abis kepresan. Abis jatuh. Lihat nih. Aku kotor. Ayu udah tutup juga. Aku mikir kemana. Ingat. Hatinya dapet juga ini. Wah, istrin itu mendengarkan. Ingat istrin teringkannya kuat ya. Waktu dia dengarin kisah perjuangannya itu, hatinya sudah puas. Hatinya sudah puas oleh cerita bagaimana suami bersusah payah mendapatkan. Itu nilai cendol yang murah tadi. Nilainya jadi tinggi sekali. Maka dia sudah puas dengan ceritanya. Lalu dia makan coba sedikit. Sudah puas. Suaminya mikir, cari capek-capek, coba dimakan sedikit. Mana tak habiskan. Karena bagi si istri, nilainya itu perjuangan mencari. Harinya itu yang menjadi nilai. Wanita nilai, laki-laki harga. Dalam kasus ini sudah mulai masuk juga hal itu. Makanya hidup bersama dalam pernikahan. Pribadi dan karakter itu lebih penting daripada penampilan. Dan pribadi itu muncul karena pemahaman akan perbedaan esensial antara pria wanita yang memang banyak sekali perbedaannya. Perbedaan ini kalau nggak dipahami, betul-betul kita akan merasa menikahi setan. Karena laki-laki orang kaya makhluk dari Mars, wanita kaya makhluk dari Venus, dalam ada buku yang judulnya seperti itu, yang menjelaskan perbedaan pria wanita yang begitu banyak. Saya sendiri menulis buku, kalau ada yang mau cari di Glamedia atau di Google, pasti ketemu Tokopedia, Shopee Bukalapak. Saya nulis buku menjadi istri, menjadi suami. Nah, tadi saya janji mengasih cerita atau saksian mengenai perbedaan yang bisa dilengkapi dengan sukacita. Saya sebagai orang sanguin yang optimis, ceria, nulis buku, dagang, bisnis, yang jarang saya kenalkan, juga saya animator dan saya direktur dari LSP, Lembaga Certifikasi Profesi Animasi. Maka yang di WA Grup Keluarga Bahagia, hari ini baru saja tadi, saya pos mengenai adanya kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh Departemen Tenaga Kerja untuk game, programming, marketing digital, dengan free, gratis, atas biaya Departemen Tenaga Kerja, on-site. Itu karena saya juga bekerja dalam bidang animasi. Dan dulu pernah punya production house animasi, Pak Tansyah pernah mendirikan sekolah animasi. Kalau dilihat profesi saya, memang banyak orang, Pak Tansyah itu apa sih? Banyak banget. Dia nulis buku, itu dua lukisan saya, yang melukis, penulis buku, yang berceramah, animator, sadana teknologi pangan, magister pendidikan, dosen teologi di beberapa sekolah Alkitab. Jadi saya dosen di beberapa sekolah Alkitab ngajar teologi. Tapi saya punya kelemahan. Kelemahan yang mungkin kayak nggak kebayang. Hal-hal kecil yang sepele, seperti kalau buka laci, ambil gunting, lupa nutup. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Buka laci, ambil kunci mobil, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Pokoknya apa yang terbuka oleh Pak Jarot, tidak akan tertutup lagi. Jadi waktu menikah, di awal pernikahan, istri saya itu sebel. Apa sih susah nutup laci? Ya nggak susah. Kenapa kan ditutup? Lupa. Pelajaran saya nggak lupa. Harga barang nggak lupa. Macam-macam pekerjaan nggak lupa. Tapi yang namanya nutup laci, buka, nutup pintu, nutup lemari, lupa terus. Nah dulu kami berantem hal-hal seperti itu. Akhirnya kita berpikir begini. Istri saya itu berkata begini, ya kamu tuh belajar dong, belajar apa? Belajar nutup laci, belajar nutup pintu, belajar dong, taruh andok itu dijemuran. Kenapa susahnya? Saya bilang nggak susah, tapi lupa. Ya kamu harus belajar. Lagi saya bilang begini, gimana kalau kamu belajar gagal? Kamu jualan barang. Aku kan nggak bakat. Ya sama, aku nggak bakat nutup pintu. Saya nggak bakat nutup laci, saya nggak bakat taruh andok dijemuran. Kenapa susahnya? Ya sama kalau dibalik. Gagal gitu gampang. Ya bagi kamu gampang, aku susah. Nah makanya, yang gampang bagi kamu, susah bagi saya. Yang gampang bagi saya, susah bagi kamu. Mengapa kita harus tukar tempat di mana saling menyusahkan? Lebih baik begini, bebaskan saya dari kerjaan, naruh andok dijemuran, nutup laci, nutup pintu, nutup lemari, nutup garasi, nutup tanggur. Bebaskan saya dari pekerjaan ini, saya tidak pusing, saya tidak stres, saya bisa kerja, dagang, cari duit, duitnya banyak. Duitnya tak kasih kamu, kamu boleh gunakan sepersepuluhnya untuk menggaji satu pembantu, 2 juta udah senang dia, ini kita bicara awal pernikahan, tahun-tahun 90-an, kamu bisa gaji pembantu, pembantu dikasih tugas. Kalau pacarut tukar apa sih? Kamu buka. Kamu tutup. Kalau pacarut buka pagar, kamu tutup. Kalau pacarut mandi, anduknya di kursi, kamu jebur. Kalau pacarut buka lemari, kamu tutup. Sudah, pembantu dia kasih tugas itu. Jadi nanti laci terbuka, pintu terbuka, anduk di kursi, kamu jangan marahi saya, kamu marahi pembantu. Kita sayang-sayangan saja. Tak kasih duitnya untuk gaji pembantu, terserah kamu lah. Mau gaji pembantu boleh, atau kalau enggak, duitnya buat kamu saja. Kamu yang taruh anduk di jebur. Kamu yang nutup laci. Fair kan? Aku kerja lebih keras, aku kasih duitnya semua sama kamu. Kamu mau gaji pembantu boleh, mau diambil juga boleh. Jadi dulu saya menikah, sekarang ini saya udah menikah 32 tahun. Karena saya menikah tahun 90. Awal pernikahan, gaji istri saya 34 kali lipat dari saya. Itu jawab pernikahan. Tapi singkat cerita, saya bekerja, saya bisnis, saya dagang, saya diberkati, saya bisa buka sekolah Happy Holikid, saya buka ifadasyat, jual sepatu, jual baju, usaha saya macam-macam. Lalu saya bisa bilang sama istri, kamu keluar dari perusahaan, kamu tangani sekolah Happy Holikid. Sekarang kami punya cabang, dulu saya ini ada 66 cabang. Nah, istri saya bantu dalam pengelolaan sekolah. Lalu ketika mulai diberkati, dulu kita pegang uang masing-masing. Saya pegang gaji saya, istri saya pegang gajinya sendiri. Tapi kita saling bercerita duitnya buat apa. Lama-lama karena istri saya keluar dari perusahaan, uang saya lebih banyak, dulu istri saya tak jatah. Misalnya sebulan itu 10 juta, 20, 30, 50, makin-makin banyak. Belakangan, setelah menikah 15 tahunan, kira-kira semua uang saya tak kasih, semuanya istri saya. Kalau sekarang ada orang beli lukisan, langsung transfer ke istri. Saya pergi ceramah keluar kota, uangnya langsung transfer ke istri. Semuanya sama istri. Dan saya bilang, kelola. Tapi bebaskan saya dari... Nah, ini contoh bagaimana sebuah masalah dalam pernikahan diselesaikan. Saya nggak usah belajar rapi. Seperti istri saya, kamu nggak usah belajar dagang. Kamu belajar ngelukis juga pasti nggak bisa. Biarkan saya nggak usah nutup lacing, nggak usah nutup pintu, saya ngelukis dan berdua-dua, saya kasih kamu. Pokoknya satu lukisan kayak belakang saya ini bisa laku 15 juta, 20 juta. Saya jual lukisan rata-rata minimal 10 juta. Sampai 25 tergantung ukuran. Satu bulan bisa laku 5. 4, 5, kadang 6. Nggak pernah kurang dari 4. Jadi dari tahun 2020, 2001, 2002. 2020, 21, 22. Saya udah jual lebih 250 lukisan. Jadi rata-rata setiap bulan 5 lukisan. Semua uangnya masuk, istri semuanya. Semuanya. Tapi saya minta dibebaskan. Dari kerjaan, orang Jawa bilang kerjaan tetek bengek. Jadi saya jadi suaminya Gabby. Nggak diomel-omelin soal, laci nggak ditutup, ini nggak ditutup. Aduh, dulu waktu saya diomelin begitu, saya nggak berubah. Waktu saya diminta, apa susah nutup laci? Apa susah nutup laci? Bukan berubah. Sebelum saya berangkat ke kantor, malah sengaja, lacinya tak buka sisan. Dan nesu sisan. Malah tak jarak. Wis nesu, wne arep nesu, karep mu. Itu pesan Jawa ya. Dalam bahasa nilisanya, kalau mau marah, marah. Makan lo marah. Pelan lo marah. Jadi waktu saya dituntut, waduh, malah jadi kayak setan. Begitu istri saya mau melengkapi saya, nggak jadi marah lagi. Pintu dibuka, ya ditutup dengan baik. Saya malah jadi waras. Waras itu jadi mulai mikir. Ya saja ini waras, susah nutup. Sebenarnya nggak susah penutup. Jadi akhirnya saya mulai belajar juga malah. Ketika diterima, tidak dituntut, dilengkapi, malah saya belajar untuk berubah. Belajar lebih rapi. Nah, singkat cerita lalu bangkrut. Nggak punya sekretaris, nggak punya supir lagi. Pembantu dikurangi. Tapi saya sudah berubah. Jadi ketika orang diterima, terus dia berubah. Itu yang saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan, saya akan jawab satu persatu. Ada satu pertanyaan yang di direct message. Yang lain, oke. Kalau ada yang nggak bisa dengar suaranya. Mudah-mudahan sudah dengar sekarang ya. Kalau ada pertanyaan, silakan mau ditulis. Kalau pertanyaan soal keluarga nggak ada, tangan dan gerungnya cekannya asik gitu ya. Boleh mau pertanyaan. Kalian juga boleh. Tapi saya akan rekam sampai pada pertanyaan keluarga. Yang ada sekarang, ada satu pertanyaan yang ditulisnya direct. Tapi yang lain nggak bisa baca. Silakan kalau mau nulis dengan cara direct, cuma nggak apa-apa ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Soal suara, oke. Nah, ada satu pertanyaan. Malam Pak Jarod, suami saya tempera mental, pemarah. Apalagi sejak pasca, strok ringan lima tahun yang lalu, sifatnya sering mengungket-ungket kesalahan orang lain. Dia masih membenci orang tua saya. Dan sering menjelak-jelakan ibu dan bapak saya kepada orang lain. Sesama menantu bahkan. Maka efeknya saya merasa tidak nyaman tidur bersama suami saya. Dan juga tidak nyaman melayaninya setengah hati. Itu bersamanya merasa serasa neraka. Saya ingin mengakhiri pernikahan kami karena tidak pernah mau berubah. Cuma karena ingat Tuhan saja yang tidak membolehkan perceraian, membuat saya masih bertahan. Dan saya mempertimbangkan dua anak saya yang umurnya 18 dan 12 tahun. Apa yang harus saya lakukan untuk menyadarkan supaya tak kemarah menyimpan kesalahan orang lain? Tidak mudah. Karena orang itu hanya bisa sadar kalau dia mengalami pencerahan, mengalami inspirasi, perjumpaan dengan Tuhan, atau pertobatan. Betul-betul tidak mudah. Nasihati orang lain lebih mudah. Saya nanya nasihati bapak ibu lebih mudah. Nasihati pasangan lebih susah. Nasihati anak lebih susah. Tapi yang namanya susah itu bisa. Kalau misalnya kita gimana ya mencapai ke planet Mars, bukan susah sih, tidak bisa. Kebulan masih bisa. Amerika sudah mulai membuka kalau ada yang mau mendaftarkan diri untuk bersama astronot. Susah. Tapi ada bukan sebuah biaya, ada persyaratannya, IQ-nya, segala macam. Tapi masih bisa. Cuma susah. Termasuk juga menasihati pasangan, apalagi pasangan ini dalam posisi istri kepada suami. Suami menasihati istri masih lebih mudah. Tapi istri menasihati suami, memang itu bukan hal yang mudah. Nah, kalau saya, saran saya pertama adalah sebelum suami berubah, ibu harus menjadi pribadi yang bahagia, di mana bahagia itu karena menerima diri sendiri, merasakan pengampunan Tuhan, atau bahagia karena berarti dan bermakna bagi anak. Jadi mencari sumber kebahagiaan non-suami, mencari kebahagiaan non-seksual. Wanita lebih mudah mencari kebahagiaan dari sumber yang lain daripada laki-laki. Maka ibu harus menjadi pribadi yang bahagia dulu. Sementara pengharapan akan suami yang berubah ini tetap digantungkan kepada Tuhan, tapi tidak seperti ditargetkan. Karena semakin ditargetkan, akan semakin kecewa. Kalau pribadinya bahagia, maka kuat. Anaknya ini juga repotnya 12-18, ini pas masa-masa pemberontakan, masa-masa ngeyel, masa-masa punya pendapat sendiri, masa-masa jatuh cinta pada pilihannya, yang mungkin berbeda dengan ibu, ini malah bisa menambah, bukan bahagia, menambah blunder lagi. Tapi saya harap cukup dekat dengan anak, dan bisa mendapat kebahagiaan dari anak. Bisa mendapat kebahagiaan dari kegiatan sosial, misalnya melayani panti asuan, ikut ekoensi, kegiatan lingkungan, pergi bersama dengan teman. Tapi jangan sampai lingkungan ini lingkungan negatif, dalam arti misalnya reuni, alumni, malah ketemu simantan, kebabilasan kepleset. Udah, itu repot. Karena dalam posisi tidak bahagia itu rawan. Rawan untuk simpati, dan disimpatiin oleh orang lain, lalu berlanjut negatif. Baru berikutnya adalah bisa seperti menganalisakan suami ini, kenapa hal itu muncul. Kalau menganalisa, orang itu muncul sifat-sifat negatif, mengukit kesalahan orang lain, dilek-ilekin mertua, mudah marah. Ini pun juga sikap yang sebenarnya ada akarnya. Akarnya misalnya, waktu kecil tertolak, kurang kasih sayang. Nah, istri sendiri bisa melampaui, berarti melampaui penderitaannya, melampaui apa perlakuan suaminya, tapi proaktif memenuhi kebutuhan suami tadi. Yang misalnya, dia kurang kasih sayang. Maka semakin disayangi, nanti dia marahnya akan berkurang. Kalau dia mulai mengungkit-ungkit, pokoknya jangan dibantah, jernowai misalnya. Dia bukan saja, malah kita tabur misalnya, dia suka jelek-jelekin mertua, berarti orang tua ibu. Balas saja, malah baik-baikin orang tuanya dia. Jadi kalau punya mertua, pasti ada positif dan negatifnya. Dia katakan suka minta duit, pinjem suka pelupa, tapi dia punya kebaikan, pinter masa, cari kebaikan mertua ini, omongkan saja ke mana-mana. Karena istilahnya sikap itu menular. Kalau kita menular, kita bersikap yang positif, maka percaya saya, nanti yang namanya hidup bersama, maksudnya nggak nular sih. Itu akan kita tularkan kepada pasangan. Sehingga pasangan itu, tapi ini nggak gampang ya, namanya menularkan sikap pada pasangan itu lama. Lama sekali. Tapi pasti bisa. Pasti bisa, karena sikap itu akan menular. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pak, apakah saya bisa terima, apakah saya harus terima keputusan suami ketika suami kekah menyekolahkan, misalnya, sekolah A? Diajak diskusi pun kekah maunya sekolah sesuai keinginan suami. Kebetulan anak juga menurut kata ayahnya. Tapi kalau saya, hati masih mengganjel yang menurut pilihan suami. Nah, itu beda pendapat tentang sekolah anak, kami baru menikah. Nggak ketemu titik temunya. Sekarang udah 15 tahun, eksekunia sekarang ya menurut keinginan suami. Oke. Bicara soal pendidikan anak. Kadang-kadang suami berpikir, Pak, saya pikir anak kita sekolahkan di Singapura. Saya pikir anak kita sekolahkan di Jakarta. Sekolah ini. Aku udah pikirkan berapa biayanya, aku udah pikirkan berapa masa depannya. Tapi ibu mendekat. Pendekatannya saya rasa loh, Pak. Anak di Bandung saja lebih. Oh, Bandung juga bagus. Tapi saya rasa loh, Pak. Tapi saya pikir loh, Pak. Tapi saya rasa-rasa loh, Pak. Saya pikir-pikir, Pak. Saya rasa-rasa loh, Pak. Tapi saya pikir, Pak. Nah, pikir sama rasa emang nggak pernah ketemu. Karena pendekatannya pikir, satu pendekatannya rasa. Kalau mau diskusi, maka harusnya pendiskusinya coba lebih ilmiah. Misalnya, sekolah itu apa dasarnya? Minatnya anak, kemampuannya anak, jurusannya anak, kalau perlu, anak di assessment. Misalnya, tes sidik jari untuk penelusuran minat bakat. Sehingga dari situ ketahuan, oh, cocoknya ini. Atau, mau tes yang lain, Pak, nggak setuju, Pak, sidik jari, karena emang Indonesia ini agama macam-macam pendapatnya ada yang nggak setuju, Pak, sidik jari. Oke. Kalau gitu bisa tes personaliti, seperti MBTI. Dari situ ketahuan, pekerjaan apa yang cocok. Kalau sudah pekerjaan yang cocok, maka jurusannya tinggal ketemu. Nah, kalau dasarnya itu, maka nggak ada lagi yang namanya saya pikir, saya rasa. Bahkan anak pun, kalau dia mau jurusan tertentu, harus punya alasan. Ya, temanku pada ngajak ke sana. Kok temennya? Temen kan beda. Tapi kalau anak dasarnya sudah tes assessment dan dia tahu betul cocoknya itu, nah, ini kan alasannya jelas. Sehingga sebenarnya suami atau istri atau anak salah satu mesti punya alasan yang jelas dan mereka milih jurusan atau cita-cita itu dasarnya apa. Dengan dasar yang benar tentu, jangan sampai juga ya, orang tua memaksa anak jurusan yang salah. Akhirnya nggak kepake. Dan orang itu akan hebat. Kalau saya bicara anak, saya bersyukur anak saya hebat-hebat. Kenapa? Kalau anaknya itu, anggapannya maaf, ini pakai bahasa binatang ya. Anaknya itu kura-kura, ngambil jurusan berenang, ya pasti pinter, kumlot. Anaknya Raja Wali, ngambil jurusan terbang, ya pasti hebat, dapat dia seswa. Tapi kalau nanya kelinci, ngambil jurusan berenang, ya saya minta kan IP-nya 1,9, DO malah nggak naik kelas. Jadi kan saya punya tiga anak, dari mereka sejak kelas tiga SMP, dapat dia seswa namanya ASEAN scholarship. Sekolah di Singapura, sekolah gratis, asramanya gratis, bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar kontrak dua tahun. Dua tahun kemudian, yang nilainya, waduh, rata-ratanya 98,9. Anak nomor dua, 99,98. Sepuluh pelajaran A semuanya, satunya B plus. Maka diperpanjang lagi, sekolah gratis, asrama gratis, setiap bulan dibayar 1.200 dolar, sekitar 15 juta. Nilainya bagus lagi. Itu dari SMP kelas tiga, lalu SMA tiga tahun, maka kuliahnya empat tahun, ya biasa sesua lagi, asrama gratis, dibayar lagi tiap bulan. Nah, itu bukan anak saya pinter, IQ di bawah 120. Tapi yang pasti, mulai dari gaya belajarnya, kita tahu. Bahkan anak saya itu masuk kelas 1 SD, sudah tes sidik jari untuk mengetahui gaya belajar. Apakah auditori, visual, atau kinesthetik. Karena berbeda gaya belajar, berbeda gaya parenting. Jadi bukan begini, Pak, gaya parenting yang bagus itu, apakah demokrasi, atau autokrasi, atau bukan atau-atau, tiga jenis, tiga anak, tiga jenis gaya pengasuhan. Berdasarkan, memotivasi anak sanguin, berbeda dengan memotivasi anak melankolik. Nanti kalau kita sampai pada modul happy parenting, saya akan jelaskan bagaimana memotivasi anak melankolik. Bagaimana mendisiplin anak pragmatik. Customize tiap anak. Tiga anak, tiga cara mendisiplin. Tiga anak, tiga cara memotivasi. Tiga anak berbeda gaya belajarnya, berbeda mendampingi cara belajarnya. Yang satu harus ditinggalkan di kamar sendirian, yang satu harus diatakan diskusi ngobrol, yang satu harus dipanggil temannya supaya belajar bersama. Caranya berbeda-beda, sesuai dengan keunikan jenis otak si anak. Kalau pemahaman keunikan anak ini sampai paham, berdasarkan asesmen artinya ilmiah, maka suami istri duduk bersama, bahkan bersama dengan anak, membahas hasil asesmen itu. Maka tidak akan salah cita-cita, tidak salah jurusan, tidak salah sekolah, tidak salah gaya pengasuhan. Kenapa? 5-10 tahun ke depan, bahkan sekarang ini, persaingan sudah begitu ketatnya. Maka kalau anak salah jurusan, bisa sukses, bisa lulus, tapi nggak akan maksimal. Anak-anak kami, selain biasiswa, ranking, bahkan begitu bekerja, gajinya jauh di atas rata-rata. Anak nomor satu, jadi konsultan. Jadi pembicara kayak saya begini. Tapi dia pembicaranya udah kelas dunia. Karena dia ceramahnya ke Amsterdam, ke Sydney, ke Boston, ke New York, ke Guangzhou, terbang dengan bisnis kelas, nginep di hotel bintang 5, satu kali ceramah, 60 menit dibayar 20 ribu dolar, 300 juta per sesi. Jadi umur belum 30 tahun, udah bisa beli apartemen, sederhana 10 miliar di Singapura. Jadi anak kami nomor satu, luar biasa. Nomor dua, kita jadi pusat Jerman, Scavler. Menjadi R&D. Sekarang pindah ke Sendit, lembaga keuangan, non-bank, di Singapura, dan mudah-mudahan nanti akan ditempatkan di Jakarta dengan gaji Singapura. Karena enak ya, gajinya bisa 100 juta, tapi tinggal di Jakarta. Itu nikmat banget. Jadi anak-anak kami prestasinya luar biasa. Dengan IQ di bawah 120 rata-rata. Kenapa? Pengasuhannya tepat. Nah, maka saya menyarankan untuk membicarakan masalah anak ini, harus cari fondasi dulu. Kalau cuma saya pikir, saya rasa, saya pikir, saya rasa, satunya ngotot, satunya merasa dikalahkan. Makanya jadi berantem personal. Berantem pribadi. Papa ini ngotot. Papa ini enggak suka sama aku. Akhirnya masih jadi benturan pribadi. Padahal harusnya masalah itu kalau beda pendapat tidak membentukkan pribadi. Makanya supaya enggak membentukkan pribadi, harus ada dasarnya. Kalau saya menyarankan, lakukan assessment. Supaya sekolahnya tepat. Itu yang membuat nanti, kalau sudah ada pembicaraan seperti itu, tetap memang sebenarnya pengambil keputusan ke ayah. suami pengambil keputusan. Setelah segala diskusi, tapi diskusinya enggak boleh salah. Setelah itu istri harus merelakan suami yang mengambil keputusan. Apalagi kalau suami juga yang membiayai sekolah anak. Kalau soal jurusan dan pekerjaan, kalau saya malah lebih beda lagi. Waktu jurusannya apa? Anak yang saya bimbing untuk mengambil keputusan. Tapi saya memberikan jalannya. Assessment ini, assessment itu, tes ini, tes itu. Nanti, tapi kalau yang di olah nafas sudah masuk di tes modul olah nafas citra diri dan olah nafas personality, itu artinya grup 63 ke bawah. Itu pernah saya kasih link-nya. Link assessment soal teman-teman dasar, foto karakter, dan BISJ. Yang modul personality, saya sudah pernah kasih link, tes untuk MBTI. Itu bisa diberikan kepada anaknya. Nanti hasil tes itu, nanti akan muncul pekerjaan apa yang cocok. Kalau yang grup baru, yang belum sampai modul itu, memang belum. Jadi nanti di grup pola hidup sehat, itu akan saya berikan link assessment yang paling tidak, kalau yang MBTI, itu nanti begitu hasil, udah assessment selesai, itu akan muncul pekerjaan apa yang cocok. Itu bisa dipakai sebagai dasar. Banyak juga orang yang ikut WA group, tapi kan nggak perhatikan apa yang di WA group. Itu ada. Kalau grup yang baru, yang memang belum sampai modul olah nafas personality, dimana kita membahas kepribadian, tapi nanti kalau diolah nafas, itu personality and marriage. Tapi dengan tes link yang sama, assessment personality, itu bisa diaplikasikan. Personality, misalnya saya ENFP, istri saya ISTJ. Anak saya nomor satu, ENFJ. itu pekerjaan yang cocok itu beda-beda. Nah, kalau pekerjaan yang pas dengan kepribadiannya, itu kayak Raja Wali ngambil jurusan terbang, pasti happy dia. Tapi kalau Raja Wali ngambil jurusan penyelam, akan stress dia. Ya manusia bukan binatang ya, manusia itu jurusan apa saja bisa lulus. Tapi apakah dia bahagia dengan jurusan itu? Nah, kalau milenial nggak bahagia, dia akan dikalahkan sama mereka yang tepat. Ingat milenial persaingan luar biasa. Kita harus membawa anak-anak kita punya prestasi yang melampol. Saya melukis. Anak saya nomor tiga melukis, tapi beda, yang beli ketutaan. Harganya jauh lebih tinggi lukisan anak saya. Jadi, anak-anak sekarang harus dapat jurusan yang tepat. Oke, saya lanjutkan lagi. Satu pertanyaan yang direct. Pak, saya mau nanya, kalau suami sudah menikah lagi dan sudah satu tahun melakukannya tanpa diketahui saya, istri dan keluarga, dan sudah berpindah agama, dan selama bersama, ternyata banyak membohongi saya sebagai istri dan ibu mertua, karena banyak hal yang baik dalam materi juga, dalam hal yang lain. Dengan pernikahan keduanya, mengaku lajang, dudak pada orang-orang, sampai membuat identitas palsu. Apakah saya dihadapan Tuhan kalau saya berceraih? Nah, dalam posisi ini memang agak ini ya. Kalau masuk WA Grup Keluarga Bahagia, saya pernah membahas kasus ini dalam sebuah buku setebal 255 halaman yang saya bagikan file PDF-nya. Kalau enggak, boleh jawab di saya. Nanti saya kasih bukunya. Itu buku membahas soal kawin cerai-kawin cerai. Tapi dengan kasus seperti ini, secara singkat, saya berani menjawab kalau suaminya sudah pergi, menikah lagi sama orang lain, pernikahannya diberkati agama lain, maka kalau enggak beranak pinak, maka yang ditinggal ini sebenarnya sudah de facto diceraikan. Maka berceraih boleh, bahkan menikah lagi boleh. Tapi kalau dalam kasus seperti ini, kalau mau penjelasan detailnya, boleh jawab di saya, nanti saya kasih buku dalam bentuk file PDF, bukan buku cetak, yang judulnya Perceraian dan Menikah Lagi. Kalau yang di grup keluarga bahagia, maka buku itu pernah saya bagikan, kecuali bergabungnya belakangan, nanti bisa tulis di grup Pak, minta di pos ulang, maka bukunya akan saya pos ulang. Sementara suami sulit ditolak, diajak tes-tesan. Kadang-kadang suami itu susah diajak tes, kadang mikir bayarnya. Pakai linknya Pak Jarot gratis. Anak nanti mungkin parah yang mau. Nah, kamu ngerti enggak MBTI? Cepat-cepat anak sudah tes. Nah, kamu tahu enak geram? Kamu enggak tahu personaliti. Kalau kamu itu, Pak Mama kan enggak tahu kamu ya. Tapi kita itu enak ngomongnya lebih enak. Mama itu kan, ya Mama tahu siapa kamu, tapi Mama itu enggak tahu detail banget. Kamu keunikan kamu itu kalau ilustrasinya, kamu itu jenis Raja Wali, Kura-kura, atau Pelinci. Jadi kamu cocoknya jurusan terbang, berenang, atau apa. Pekerjaan dunia begitu banyak banget. Ada animasi, ada accounting, ada marketing, ada saham, ada marketing digital. Mama pengen kamu itu, kerja itu bahagia banget. Mama enggak mau maksain kamu jurusan yang kamu enggak bakal bahagia nanti. Generasi saya ini, kalau kita ngomong ke anak-anak, anak saya kan waktu mereka remaja pemuda dulu, saya bilang, Papa ini generasi yang kerja keras dan bangga dengan penderitaan. Anak-anak mereka melihat, ya menderita, kerja enggak pakai otak, pakai tempel. Generasi saya ini generasi salah jurusan. Dokter, kerjaannya properti. Saya ini ensinyur. Malah buka sekolah pendidikan. Akhirnya saya sekolah ulang pendidikan sampai magister. Karena dulu ibu saya pengen banget saya ensinyur juga saya enggak tahu mau jadi apa. Akhirnya PIBB jadi ensinyur. Sekarang ensinyur saya enggak dipakai. Buka sekolah, play grup TK. Akhirnya jurusan enggak linier. Sekuliah lagi sampai magister pendidikan. Tiap minggu ceramah di gereja. Kuliah teologi sampai doktoral. Jadi dulu yang ibu suruh saya jadi ensinyur itu akhirnya enggak kepakai. Saya bilang sama anak-anak, saya enggak mau kalian mengalami seperti yang Bapak alami salah jurusan. Hidup cuma sekali dan kalian akan punya masa persaingan yang luar biasa. Kalau kalian jurusnya pas, maka kalian akan bahagia seperti Raja Wali ngambil jurusan terbang dan pekerjaannya keliling-keliling jalan-jalan. Atau kalian seperti kura-kura yang ngambil jurusan berenang dan kerjaannya mencari mutiara di dasar laut. Kalian akan bahagia sekali dengan pekerjaan. Karena malinial itu obsesinya happy-happy. Kalau dasarnya itu, anak ini kan nasihat demi kebahagiaannya dia. Bisa tahu Pak, memang Pak, maha kerjaan. Kata Pak Jarot sih, kerjaan yang cocok buat kamu itu bisa ketahuan dengan tes personality kalau akurat. Katakanlah 70% akurat, 80%, mending daripada salah. Kalau mau akurat, sebenarnya dikombinasi. dari pendekatan personality ketemu 4 saran pekerjaan. Dari saran tes DISC ketemu 2 pekerjaan. Dari tes temperamen dasar, 4 pekerjaan. Nanti dicari irisan. Nah, irisannya itu pasti akurat. Atau ketika ketemu saran dari tadi, biasanya sarannya nggak mungkin jauh. Satunya marketing, satu dokter. Nggak mungkin begitu. Mau pakai ilmu apapun akan mengerucut pada 4-3-4 pekerjaan. Lalu anak suruh bayangin. bayangkan jadi ini, bayangkan jadi ini. Ini ngobrolnya soal ini aja, anak pasti entusias. Ada anak, kalau kamu jadi dokter, anak bayangin dokter, itu pusing. Itu kayak Raja Wali suruh bayangin jadi penyelam. Kalau kamu bisa menyelam, laut itu indah sekali. Raja Wali bayangin, stres. Jadi kalau kita bayangin membicarakan cita-cita pekerjaan, harus berdasarkan keunikan si anak. Maka nanti berikan link-nya link yang saya berikan, kalau mau ya capi saya boleh lah. Ini abis biar follow up-nya ya. Mungkin belum WA grupnya atau udah kelewat atau apa, atau malah belum. Minta link, saya kasih. Link-link untuk assessment ini. Kalau bapaknya nggak mau, ibunya nggak mau, ini kan anaknya yang harusnya tes. Anaknya aja dikasih, dikomporin. Demi kebahagiaan kamu. Kamu sebaiknya tahu pekerjaan apa nanti yang bikin kamu bahagia. Mama pengen kamu bahagia. gitu kan. Mau anak tes, 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 tes. Misalnya ternyata hasilnya sama dengan ide bapaknya. Udah, makin krom. Ternyata berbeda. Nah, bapaknya harus mikir tuh. Jangan sampai anak itu, zaman saya ini, ibu suruh insinyur, ya kuliah insinyur. Dipela-pelain gitu ya. Tau-tau nggak dipakai. Nah, kalau anak sekarang, hati-hati loh. Anak zaman sekarang ini ada yang begitu kuliah dua semester, tiga semester, pindah jurusan. Pindah jurusan. Kenapa? Anak sekarang beda sama zaman dulu. Jadi jangan sampai anak salah jurusan. Apakah tes Stephen bisa dijadikan salah satu? Bisa. Stephen itu ada di mana-mana cabangnya. Kalau saya yang di Bandung, dulu saya pakai finger hint. Finger hint talent spectrum. Pak Tunggul. Pak Tunggul itu dulu Instagramnya cuma dua ribu, tiga ribu. Dulu saya belum ada olah nafas segala macam. Tiap bulan saya bikin seminar, 200 orang, 200 orang kasih pasien ke Pak Tunggul Herba Wono. Dia lebih mahal dari Stephen, tapi termasuk konsultasi tiga kali. Tapi Stephen juga boleh. Sidik jari itu kemana saja hasilnya sama. Karena yang menganalisa pemputer. Bukan sidik jari yang menganalisa pakai benyan. Kalau sidik jari hasilnya, nanti 17 tahun pacaran putus dua kali, itu sesat. Itu dosa. Meramalkan kejadian. Saya tidak pernah setuju dengan sidik jari yang hasilnya meramalkan kejadian. Tapi kalau ini teliti, cocok dengan dokter, itu sidik jari memang bisa begitu, namanya biometrik sidik jari. Stephen termasuk yang boleh. Oke, beri kerja lagi. Pak, saya mau tanya, kalau apa yang harus saya lakukan dengan sifat suami yang proposesif, menuduh anaknya atau istrinya selalu tidak benar dan selalu salah, sampai yang terutama dalam hubungan seks, karena tidak pernah minta, tapi di pikiran dia saya ada cowok lain dan seterusnya. Pasangan posesif, orang tua posesif, anak sih selalu dicintai, tapi kalau sampai overprotective, malah merasa dikekang. Sama juga istri atau suaminya posesif atau sebaliknya, kita merasa dikekang, merasa tidak dipercaya. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang penuh dengan ketakutan atau pengalaman pernah dikianati atau orang tuanya mungkin celipu atau cerai, jaring-jaring dia sebenarnya ada trauma. Itu harusnya kalau mau, ini mumpung ada Bu Ati di sini ya, sekitarisnya Bu Sinta Sarisaleh, itu kalau mau counseling, tapi kadang-kadang repotnya orang itu tidak mau diajak counseling ya. Biasanya ada akar masalah yang membawa perilaku, karena perilaku itu selalu ada akarnya. Kalau akarnya itu tidak dibongkar, ya dia akan begitu terus. Maka kalau pihak pasangan yang tidak mau diajak counseling, membongkar masalah, ya kita yang berusaha untuk memahami, untuk menyiasati. Nanti gini, pasangannya katakanlah bukan posesif, ceburuan atau ya posesif. Ya sudah. Kita misalnya, kalau kita reuni, dia ceburuan, ya sudah kita tidak usah reuni-reunian atau kalau reuni pulangnya sempat. Bisa juga bukan posesif, tapi saya duga bisa begini misalnya. Misalnya, si ibu ini orang sanguin, teman-teman dasarnya. Bapaknya tipe melankolik. Melankolik itu orang rapi, teliti, semuanya ikuti peraturan, naruh barang pada tempatnya. Segala sesuatu, tidak boleh tiba-tiba harus dengan rencana. Itu namanya melankolik. Melankolik punya peraturan. Misalnya, kalau sudah menikah, ya enggak boleh salaman sama orang lain. Enggak boleh cium pipi sama orang lain. Pokoknya orang melankolik itu penuh peraturan. Nah, menikah sama pasangan, suami atau istri, misalnya, kalau dalam pertanyaan ini, suami, pasangannya ini sanguin. Orang sanguin itu ceria, cipik-cipik, apa kabar, peluk, akrab. Tapi orang sanguin itu walaupun akrab, enggak ada apa-apa, karena tulus dan murni. Tapi karena standar pergaulannya, standar akrabannya berbeda, maka bisa si melankolik ini mencumbrui si sanguin. Nah, yang diperlukan adalah sanguin harus sadar. Begitu dia menikah, dia harus menurunkan standar keakrapan pergaulannya dengan standar pasangannya. Karena memang menikah itu konsekuensi dari keputusan. Dan menikah adalah penyesuaian terhadap nilai-nilai pasangan juga. Yang terbaik sebenarnya membangun nilai-nilai baru, mencari jalan tengah. Tapi kalau tidak, ya menyiasatnya dengan begitu. Kenapa? Karena sudah menikah. Sudah menikah, berarti sudah konsekuensi dari keputusan. Pasangannya memang penuh dengan peraturan. Seolah-olah kayak posesif. Jangan-jangan itu karena tempranmen dasar. Bisa juga karena masa lalu atau trauma. Kalau masa lalu trauma, ini butuh pihak ketiga yang untuk menyadarkan traumanya. Tapi mudah-mudahan bukan sampai trauma, hanya karena kecenderungan perilaku yang berbeda. Oke, saya menikah lagi. Ini makin lama pertanyaan makin banyak. Tentu-tentu kayak nggak ada. Oke, kalau waktunya masih panjang. Saya ingin buku tentang pernikahan. Pak Jarod yang tulis. Bisa nanti, ini kalau habis diselesaikan. Buku saya itu banyak, kalau yang pernikahan, yang kayaknya yang dicetak masih ada stock. Bisa masuk ke Tokopedia, ketik aja buku Jalat Ujian Rokok, ada tokonya, namanya tokonya Happy Holy Kid. Itu sepertinya buku-buku yang dicetak masih ada. Nanti ada yang menangani. Ada manajer saya yang mengelola penjualan buku. Atau kalau ikut WA Group, jadi tahu WA saya, nanti WA saya tak bales dengan nomor manajer penjualan buku-buku saya. Itu ada. Pernikahan, parenting, banyak banget. Cara menghadapi pasangan yang lebih memperlukan anak daripada pasangan. Yang nanya bapak, ibu-ibu banyak kan, aduh, kalau saya udah ketumpa dengan ibu-ibu yang punya anak. Anak pertama lagi, anaknya masih kecil lagi, setahun, dua tahun lagi lucu-lucunya. Anaknya dikelonin, dimandiin, disuapin, bahkan tidur aja ditaruh di sebelahnya. Kalau saya tegur bu, ibu itu anak, kalau sudah selesai asih, taruh di kamar si anak. Paling tidak dikasih connecting door, tapi anak harus tidur di kamar anaknya. Nanti nangis takut. Kalau anak-anak nangis takut, anak jangan dibawa ke kamar ibu. Tapi ibu yang tidur di kamar anak mendampingi anak. Mungkin anak takut, ma, kamarku ada setannya. Kita harus bilang, kamar mamah juga ada. Jangan bilang, bohong, gak ada setan. Eh, setan itu ada lho. Kecuali anak gak beragama ya. Kalau kita beragama, ada Tuhan, ada setan. Jadi anak itu bahkan anak bisa melihat setan. Jadi kalau anak bilang, ma, anak saya juga dulu begitu. Pak, kamarku ada setannya. Kamar papa juga ada. Memang pakar ada? Kayaknya lebih banyak deh. Terus gimana dong? Ya udah, papa temani tidur di kamar kamu ya. Memang papa gak takut. Kan papa punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan kita tuh lebih menang daripada setan. Kita berdoa. Eh setan, kamu ini beraninya muncul kalau anak lagi tidur. Coba sekarang, muncul dong kalau berani. Wah, kemarin doa begitu. Kita lihat saja. Tuh, gak berani muncul, kan? Ya, beraninya muncul cuma kalau kamu ngerem. Berarti setan itu menakut. Jadi, saya tidak mengatakan setan itu gak ada. Kalau anak saya bilang, takut, kamarku ada setan. Saya bilang, setan itu ada. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan itu di dalam kita. Kita lebih menang daripada setan. Kita bisa musir setan. Jangan takut sama setan. Jadi, jangan bilang, bohong, penakut, setan itu gak ada. Lalu kita dampingi anak di kamarnya. Sampai dia tidur. Bahkan kalau kita malam itu tidur di kamar anak. Terus dilatih sampai anak ganti di kamar tidurnya. Nah, banyak ibu-ibu, anaknya nangis. Bawa ke kamarnya. Anak nangis. Bawa ke kamarnya. Sampai gede, gak pernah mandiri. Dan ibu alasannya apa? Ya, Pak Jarod. Kan kasihan, Pak. Anak saya masih kecil. Bu, kasihan Bapak. Bapak sudah besar. Bapak gak bisa tidur sendiri. Maaf nih. Masak Bapak suruh onani melulu. Kalau menurut saya, agama saya, onani itu namanya tidak tahir atau najis. Jadi, lebih baik anak itu tidur di kamarnya. Jadi, kalau anaknya, prioritas pasangannya, ibunya gimana nih? Kalau pasangannya sama anak terus. Ya, Bapak rayu-rayu deh. Kasih penjelasan saya. Oke, berikutnya lagi. Kalau ini penyanyi direct message, gak apa-apa. Yang lebih bagus saya sebarang yang gak baca. Pak, tolong anonim. Ya, pokoknya kalau saya baca pertanyaan yang direct, saya gak baca dari siapa ya. Pak, bagaimana apabila memiliki pasangan permasalahan mental? Ya, kesehatan mental. Pembangkang, pemberontak, tidak mampu berpikir secara normal, tidak memiliki pengetahuan finansial, literasi yang baik, bahkan sangat berdampak. Sekali lagi, menikah itu konsekuensi dari keputusan. Kalau dari saya ya, saya tidak mengajarkan perceraian. Kalau pasangannya bodoh, ya dididik. Pasangannya kekanak-kanaan, ya diasuh. Orang Jawa nih bilang, ya suami itu harus ngemong istri. Kalau saya di Kristen ada. Dalam episode 5, 26, 27, 28 itu suami harus mengasuh dan merawat istri. Sama, gak usah pakai ayat, juga ada. Orang Jawa bilang, ya suami itu ngemong istri. Ngemong itu apa? Ngasuh. Kapan suami harus ngasuh istri? Kalau istrinya kekanak-kanaan. Iya Pak, istri saya itu kekanak-kanaan. Waduh lagi, maaf. Saya sering tanya sama Bapak. Bapak itu dulu cari istri yang pintar atau yang cantik? Carinya yang cantik, dapetnya bodoh. Berarti gak salah pilih. Carinya cantik, pintar dandan, gak tahu sinau, gak pernah belajar. Bodohnya minta ampun. Diajak ngomong, gak nyambung-nyambung. Yang dicari yang cantik dan seksi, dapetnya bodoh, namanya gak salah pilih. Ya sudah, sekarang yang cantik dan seksi tadi dididik, diasuh, diemong, diajak ngomong pelan-pelan. Nanti kan dia pintar lama-lama. Lama tapi memang lama. Dulunya gak tahu sinau, gak pernah belajar dan belulu. Nah maksud saya, menikah itu konsekuensi bernikah. Konsekuensi dari keputusan. Kalau memang dia kekanak-kanaan, waduh, ya dipinterin, diasuh. Lama memang. Diajak ngomong gak mudeng-mudeng. Apalagi pakai rasa, terus kita pikir, dia rasa, pikir rasa. Tapi menurut saya, menikah itu kan kayak 50 tahun hidup bersama. Kalau menikah usia 30, matinya umur 80. Menikah usia 25, matinya umur 75. Menikah usia 20, matinya umur 70. Jadi makin cepat menikah, makin cepat mati. Rata-rata menikah 25, mati 75. 50 tahun hidup bersama. Maksud kita dididik 5 tahun gak jadi pinter? Maksud kita jadi 10 tahun gak jadi pinter? Kalau kita harus butuh waktu 10 tahun ngajari, kan kita masih punya sisa 40 tahun bahagia. Jadi saya sering berpikir begitu. Memang tidak mudah ngajari orang yang... Tapi kan menurut saya pasti gak bodoh nemen-nemen. Nemen ya Pak. Bodohin nemen. Sebenarnya punya pasangan bodoh itu ada untungnya, ada ruginya. Punya pasangan pinter ya repot. Orang bisa diampusi. Ngerti ya orang tahu diampusi. Saya punya, Pak, pernah ketemu orang gitu. Aduh, Pak, istri satu pinter yang minta abun. Lah, kenapa kalau seling? Susah, Pak, diampusi. Gak bisa dibohongin, Pak. Tapi kamu tuh kan bohongin. Ya bukan bohongin sih, Pak. Maksud saya itu ya, kalau saya diem-diem ngasih uang, dia ngerti. Saya begini. Wah, yaknya saya gak bisa ngeles sama sekali. Bimana sih? Punya istri pinter mengeluh, punya istri bodoh mengeluh. Ya, belajarlah untuk menerima, lalu menyiasati. Tapi kalau sampai dia ada masalah mental, kembali lagi begini. Tentu tidak mudah mengajak pasangan ke psikolog untuk kesembuhan mental. Yang paling bisa ya kita yang menyembuhkan. Kita yang membina. Tapi yang kita butuh kedewasaan, butuh kasih yang luar biasa, butuh pribadi yang mulia, untuk bisa menyembuhkan mental pasangan. Kalau bisa, misalnya anak, saya pernah tuh begini. Ini bukan soal, tapi anak saya memberontak luar biasa. Kepala sekolahnya diberontak, wakil kepala sekolahnya diberontak, bahkan istri saya dimaki-maki. Akhirnya saya bilang sama anak, begini, bilang sama istri. Kita ngomong sama anak. Nah, mau gak kita bertiga ke psikolog? Kenapa? Papa Mama ini gak ngerti keunikan kamu. Jadi kalau kita tes, Papa akan mengerti kamu dan mencintai kamu lebih baik. Jadi dengan alasan begitu, oke, make sense. Jadi jangan begini, nak, kamu tuh bermasalah. Psikolog ya. Bukan aku yang bermasalah. Aku gak gila. Gak betul psikolog. Papa yang gila. Bisa-bisa begitu. Jadi kita harus bilang bahwa supaya Papa bisa mencintai kamu lebih baik. Kalau misalnya suami istri, boleh juga tes suami istri. Kemarin Pak Unggul itu, karena saya kasih banyak banget customer ke dia, akhirnya dia sempat waktu itu sebelum pandemi, ke rumah saya malah dia nawari. Pak, boleh gak saya tes Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu juga mengerti masing-masing kelemahan, kelebihan, pribadinya, lebih bahagia lagi. Saya pikir, ah, oke juga lah. Gak masalah, lebih bagus. Karena kita pengen. Nah, kalau cara ngomongnya enak, kadang kita nawari pun juga mungkin gak mau. itu, emangnya segila butuh tes. Jadi, ketika cara ngomongnya bener, mau, dan itu perlu berdua. Jadi, misalnya kayak, pah, mah. Gimana kalau kita berdua tes? Saya bisa memahami kamu lebih baik, dan kamu juga bisa memahami saya lebih baik. Jadi, bukan based on masalah. Kalau kamu tuh kayaknya sakit mental deh. Kamu butuh psikolog enggak. Kita berdua. Karena dengan tes berdua, itu lebih enak pendekatannya. Kalau saya menyarankan sih, untuk tes itu, kita berdua. Kalau sama anak, ya orang tua berdua. Itu lebih memudahkan. Ada kemungkinan nanti dia mau untuk assessment. Karena emang, kadang-kadang orang lain bisa menilai kita lebih baik. Contohnya, waktu anak saya bermasalah. Saya pengajar keluarga. Saya nulis buku anak cerdas. Saya nulis buku mengenai parenting. Saya nulis buku mengenai father and son. Generasi tanpa ayah. Saya menulis buku tentang pentingnya ayah dalam membuat kedewasaan psikologi anak. Jadi, anak itu, manusia itu enggak pernah mencapai kedewasaan. Karena figur ayah yang kosong. Nah, figur ayah yang kosong itu perlu diisi. Baik dengan figur ayah rohani, ayah guru, atau ayah jasmaninya yang masuk kembali ke ruang jiwanya untuk mengisi kekosongannya. Itu seperti kayak bongkar masalah. Kalau masalahnya dibongkar, alam bawah sadarnya, oh ternyata figur ayahnya kosong, lalu masuk. Atau enggak usah pakai bongkar-bongkar. Memang langsung dimasukin aja. Tapi psikolog juga bisa mengerti namanya akar masalah. Cuma karena istilahnya beda-beda. Dalam kondisi saya sebagai penulis buku-buku parenting, lalu anak saya bermasalah. Kadang kan kayak, ah, mana perlu sih pergi psikolog gitu kan. Tapi ketika pergi, ternyata ada ilmunya juga saya enggak tahu. Jadi kalau saya, walaupun saya seorang pengajar, saya aja butuh pendapat pihak ketiga. Jadi jangan takut atau jangan malu untuk pergi konseling, mencari pendapat pihak ketiga, apalagi kalau memang itu orang ekspert pada bidangnya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Pak, buku PADF, Masalah Pernikahan dan Pernikah Perceraian, ada ya. Kalau yang saya bagi-bagi free itu, buku mengenai perceraian, selingkuh, seks, sama buku pembulian seutuhnya. Tapi buku ini, kecuali yang put pernikahan ya, kemasannya Kristen. Jadi yang kisah Nabi Ayub, bagaimana dipulihkan roh jiwa dan tubuhnya, sampai umurnya dua kali put, itu saya bagi-bagi di grup keluarga ya. Oke, selanjutnya lagi. Pak, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau terbuka, sering menyalahkan, dimintai tolong, sering menunda-nunda, akhirnya tidak dikerjakan. Pernah saya sakit, minta diantar ke rumah sakit, tidak mau nganterkan. Artinya saya opnam setelah ngemis-ngemis dan mengancam suami untuk nganter. Kalau saya kelaparan, minta tolong belikan makanan, juga tidak mau. Malah nyuruh minum yang banyak, kalau tidak disuruh tidak. Kalau tahu pasangannya begitu, ya emang sudah, belajar untuk mandiri. Tidak usah beli makanan, mengajar suami, gojek, gofood. Paling tidak begini, kita mencoba untuk mandiri, tapi tidak independen. Apa bedanya mandiri dan independen? Independen itu aku tidak butuh kamu. Aku bisa hidup sendiri. Mau pergi-pergi, mau mati-mati, mau cerai-cerai, silakan. Enggak. Mandiri itu, saya sendiri bisa, berdua lebih senang. Tapi sendiri tidak masalah. Saya mengembangkan sikap, kalau saya pergi keluar kota pelayanan, istri mendampingi oke, enggak, enggak apa-apa. Kalau saya sebulan, sebulan itu saya bisa pergi, seminggu bahkan-bakan bisa pergi dua kota, karena pergi pulang, pergi pulang, atau minimal empat kota. Saya selalu bilang sama istri, bulan depan ini jadwal saya keluar kota, kamu mau ikut yang mana? Kalau kamu mau ikut, saya minta panitia, todong panitia, soal beliin dua tiket. Tapi dia milih, yang ini ikut, ini enggak, ini ikut, ini enggak. Saya enggak pernah mengajak, kamu ikut, tapi saya berikan jadwal saya, supaya dia melakukannya dengan senang hati. Kalau saya pergi sendiri, saya belajar mandiri. Kalau saya pergi berdua, waktu seminar seperti ini, biasanya saya presentasi. Sampai PowerPoint, nanti waktu menjawab, berdua sama istri. Karena istri saya juga ekspert dalam bidang parenting, kami sama-sama insinyur di IPB, kami sama-sama magister pendidikan, kami sama-sama dokter teologi, bahkan istri saya ngambil lagi kuliah konseling sertifikasi di Pak Julianto Simanjunta, LK3 resmi. Jadi dia ngambil judul. Karena ini lagi kuliah lagi, penyelesaian untuk sertifikasi sebagai konselor. Tapi kami enggak langsung seperti ini. Ketika saya dulu harus sendiri-sendiri, saya belajar mandiri. Mandiri itu artinya, mau ditolong, dan ditolong, mau didampingi, dan ditampingi, kita happy. Jadi kalau suami sudah tahu modelnya, enggak suka disuruh-suruh, enggak bisa dimintain tolong, dimintain tolong juga menunda-nunda, udah, enggak usah minta tolong saja. Tapi kalau dalam bidang yang memang dia mampu, atau dia misalnya punya uang, kita dikasih, ya makasih Pak, itu namanya mandiri, tapi tidak independen. Kalau independen itu, dikasih uang suami, enggak butuh, simpan aja, aku punya. Itu namanya independen. Boleh mandiri, tapi jangan independen. Kebangkannya sikap mandiri, supaya kita enggak larut dalam kekecewaan, karena minta diberi, minta diperhatikan, minta ditolong, minta-minta-minta. Nah, tapi kalau sakit, betul-betul kalau juga enggak terpaksa, atau mungkin, saya enggak tahu punya anak apa enggak. Kalau punya anak, maka bisa mengalihkan permintaan kepada anak. Bahkan mungkin kalau punya pembantu, minta tolongnya sama pembantu. Sampai nanti mungkin suami merasa dicuekin, dan dia menawarkan pertolongan, tapi juga kita mengalihkan mandiri, tapi enggak kepahitan ya. Kepahitan itu misalnya gini, suatu saat misalnya, putri tolong, enggak. Kita mandiri, tapi no hard feeling. Mandiri, tapi enggak independen. Kalau misalnya dia menawarkan, aduh, thank you sayang, aduh, boleh dong dipantu. Jadi kalau dia menawarkan, mau ya. Nah, kadang kita mandiri, tapi begitu ditawari pertolongan, enggak, enggak usah, itu jangan. Itu namanya kita kepahitan. Jadi kita boleh mandiri, tidak kecewa, tidak kepahitan, tidak independen. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau ada, ya, link cita-cita anak, ya, nanti kalau yang mau, ini boleh jabri aja ya, biar kalau di chat, ini enggak cakep, nanti jabri saya, kita kasih link-nya. Sebenarnya kalau yang di WA grup 63 ke bawah, pokoknya asal di pola hidup sihat itu, modulnya sudah ada modul citra diri, itu berarti modul 78, personality modul 12 atau 13, link itu sudah ada. Tapi kalau mau lebih cepat, nyarinya lama, Pak, scroll scroll ke atas, oke, kasih izin, Jafri, untuk minta link, nanti supaya lebih kamar, tinggal tak forward-forward, forward-forward, kopi-pasta, kopi-pasta gitu ya. Oke, pekerjaan yang cocok namanya, itu lebih cocok yang MBTI, jadi MBTI itu singkatan dari Myers Bright Type Indicator, nanti tak posting sekaligus penjelasannya dah, itu nanti tinggal menjawab pertanyaan, link-nya dicek-klik, jawab pertanyaan, submit, muncul, Anda ENFP, ENFP adalah karakternya begini, kelebihannya begini, terus dibaca sampai ke bawah, pekerjaan yang cocok. Kata mau pekerjaan yang cocok, berarti untuk pekerjaan itu, jurnusannya apa, pekerjaan yang cocok, misalnya, entrepreneur, marketing, ini sama ini, ada empat macam. Nah, anak itu tinggal diajak, bicara empat itu, itu pasti kayak ngajak bicara kura-kura, tentang berenang, tentang menyelam, cari mutiara, jadi anak itu diajak membahas, ceritanya apa, antusias, kenapa? Klik, gitu, klik. Orangnya banyak ngomong, wah anak, kalau kamu jadi notaris, satu kali tanda tangan, nah itu, bisa satu miliar, orangnya banyak ngomong, nggak teliti, mikir notaris, mikir dokumen, mikirnya semua, nggak antusias, maka cita-cita itu harus klik, harus cocok, sesuai dengan keunikannya, itu nanti silahkan, pakai link itu. Oke, menghadapi suami yang introvert, orang introvert berarti kalau nggak melankolik, dia adalah pragmatik. Kalau pakai DISC, berarti tipe stabil, atau cermat. Orang introvert, ya introvert, udah, maka paling menghadapi pasangan, itu paling aman, paling enak, nomor satu itu memahami, kedua menerima, ketiga melengkapi, baru nanti kita menyesuaikan. Waktu kita menyesuaikan, dia menyesuaikan, maka lama-lama seimbang. Tapi kita nggak bisa merubah, orang introvert tertutup, nggak banyak ngomong, ya kita aja yang ngomong. Karena kalau anak introvert, dipaksa, maju ke depan, nyanyi, ikut lomba, tambah menggeret. Anak introvert, di rumah nyanyi, depan kaca, migal-migal, afal, sampai sekolah, maju ke depan, satu kalimat, berhenti lupa. Kamu gimana sih? Di rumah, depan lupa. Dia akan malah nggak mau lagi maju ke depan. Kalau dia maju ke depan, hebat, kamu berani, tapi nggak afal. Ya nggak apa-apa, lama-lama afal, dorong terus. Bahkan ketika dia melangkah salah, itu pun keberanian melangkah itu udah diapresiasi. Maka si introvert ini bisa berubah, tapi pelan-pelan ya. Kita kasih contoh tergambang. Anak saya pertama, yang saya bilang dia ceramah ke Boston, ke New York, ke Amerika, ke Amsterdam, keliling dunia. Itu hasil assessmentnya, waktu dia SD, itu dia melankolik introvert. Karena dia melankolik introvert, memang dia rajin belajar, tapi nggak punya teman. Di kamar melulu belajar terus. Tapi kita dorong pelan-pelan, terus kita dorong pelan-pelan. Singkat cerita, si introvert ini sekarang jadi penceramah kelas dunia. Bedanya apa kalau dia introvert, tetapi penceramah. Introvert. Kalau saya extrovert. Dan jadi penceramah. Nah, anak saya itu introvert. Tapi karena kemampuannya dilatih, dia bisa berbicara depan panggung. Cuma kalau dia capek, dia lelah, dia menyendiri. Dia tetap introvert, dia nggak berubah. Dia menyendiri, baca buku di kamar, pengen sendirian, nggak ditemani, mencari energi. Energinya sudah tak kuat, dia ceramah lagi. Nah, itu introvert yang ceramah. Introvert yang berani tampil. Akhirnya, dengan pelatihan. Bukan dituntut, bukan disalahkan, tapi dengan pelatihan. Nah, kalau saya extrovert, saya ngomong-ngomong begini capek. Kalau capek, saya pergi ke tetangga. Pergi ke taman. Ketemu ibu-ibu. Kan saya ketua lingkungan. Ketemu ibu-ibu. Kita, bikin acara apa ini? Wah, begini-begini. Sabtu bikin sonam, Pak Jarot. Oke, kita panggil guru senam. Wah, lalu kumpul hari Sabtu di taman ibu-ibu. Lalu saya baru sadar, kenapa 15 orang ibu-ibu semuanya. Saya sendirian di sini. Saya WA istri saya. Eh, kamu ke sini nih. Senam ibu-ibu. Saya laki-laki sendirian. Istri saya begini, bukan saya yang ke situ. Kamu yang pulang. Saya disuruh pulang. Habis kamu laki-laki sendirian. Senam sama ibu-ibu ngapain? Nah, biar saya kesendirian. Kamu dong yang ke sini. Istri saya kan introvert. Dia ISTJ. Jadi kalau secara MBTI, dia ISTJ. Saya ENFP. E itu extrovert. I itu introvert. Jadi kalau introvert atau extrovert, juga akan ketahuan nanti dari tes MBTI. yang membagi manusia dalam 16 macam. Kalau tempramen dasar, sanguin, pragmatik, melangkoli, kolerik. Sanguin itu berarti kuning. Kalau pakai foto karakter. DISC, sanguin berarti inting. Tapi kalau MBTI, itu akan lebih detail. Membagi manusia dalam 16 macam. Saya ENFP. E-nya itu extrovert. Istri saya INFP. Jadi pertanyaan ini, bagaimana menghadapi suami, tak ganti pasangan. Bagaimana menghadapi pasangan yang introvert? Pasangan saya introvert. Ya sudah namanya introvert. Jangan dipaksa pergi. Jangan dipaksa gaul. Jangan dipaksa ketemu orang. Saya extrovert. Jadi ketua lingkungan. Garap taman. Bikin bio sampah. Bikin eco-ensin. Ya kebanyakan yang tersunuh ibu-ibu lah. Begitu pergi ke taman. Ibu-ibu semuanya. Saya panggil istri saya. Eh kamu ke sini. Ini ibu-ibu semuanya. Ya bukan aku yang ke situ. Kamu yang pulang. Nah kalau menjumpai kayak begitu. Nggak usah marah. Kalau dia nggak mau dateng. Ya sudah. Ya sudah aku pulang nanti. Nanti biar beres dulu. Nggak usah marah. Emang namanya orang introvert buat dipaksa ketemu juga. Nanti dia malah menderita. Orang introvert itu kalau kejumpa orang lain kan menderita. Kalau kita sendirian. Kayak belum sarapan. Maka kalau ngesum begini kan saya happy banget. Gratis-gratis nggak apa-apa. Yang penting happy ya kan. Lihat saya kan happy kan gitu. Nggak dibayar aja happy. Ya berlagi dibayar. Ya nanti yang dibayar tempat lain kan. Oke berkejar lagi. Pak kalau saya menghadapi suami yang kumat-kumatan. Diajak diskusi. Nggak pernah jawab. Hampir 6 bulan tidak pernah berhubungan intim. Ada aja alasannya selalu menghindar dari saya. Ya ada dua kemungkinan. Memang dia tipenya begitu atau ada kecewa kepahitan. Saran saya. Ini kan bilangnya shalom. Berarti Ibu Kristen. Saran saya Ibu doa sama Tuhan. Tuhan salah saya apa. Tuhan salah saya apa. Nanti kalau Tuhan kasih tahu salahnya. Langsung bilang suami. Pak maaf ya. Saya salah ini. Minta maaf. Jadi kalau suami istri itu ada masalah. Maka minta maaf. Jangan bertanya ke pasangan. Salah saya apa sih? Nggak ada. Jadi pasangan kalau ditanya salah saya apa. Nggak ada. Dalam hati dia teriak. Tapi dalam hati dia berteriak. Harusnya kamu tahu salahnya apa. Nggak usah nanya. Kan begitu ya kan. Ibu juga kalau suaminya salah. Suaminya nanya kan gitu ya. Ini ada ibu-ibu ya. Kalau suaminya salah. Lalu suaminya naik sama ibu. Ma. Aku salah apa sih? Nggak ada. Nah. Itulah repotnya suami istri ya. Repotnya pernikahan. Pasangan mengharap kita punya marifat tahu salahnya apa. Jadi kalau ada masalah diajak udah lama nggak berhubungan intim. Ditanya nggak jawab. Diajak diskusi nggak mau. Saya khawatir ada masalah. Kecuali dari pacaran. Emang dia pendiem. Ya betul orangnya begitu. Tapi kalau dulu nggak pendiem. Sekarang pendiem. Dulu akrab. Sekarang nggak akrab. Dulu romantis. Sekarang nggak romantis. Berarti ada masalah. Nah paling manjur untuk mengatasi masalah seperti itu. Kalau kita bisa introspeksi. Bisa mencari-cari kira-kira salahnya apa. Dan di hati nurani itu kayak ini. Udah yakin aja itu. Langsung minta maaf aja. Pak maaf ya. Dua minggu lalu aku begini. Nah sebenarnya harusnya begini. Ini enam bulan sudah nggak mau diajak berhubungan. Maka melacaknya itu salahnya apa ya. Ngundur enam bulan atau tujuh bulan lalu ada kejadian apa. Berarti salahnya itu. Jadi waktu kita berdiam diri. Apalagi kalau kita udah belajar olah nafas. Kita olah nafas. Kita berdiam diri. Lalu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat. Kasih saya pengertian. Kalau perlu kalau saya punya lagu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sudiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Tuhan buka hati saya. Itu kita kayak bongkar akal masalah secara pribadi. Nggak perlu sekolah, nggak perlu orang lain. Lalu Tuhan berbicara. Nanti Tuhan kasih tahu. Ini, ini, ini. Oke. Langsung minta maaf aja. Maaf ya. Itu udah. Ganteng-ganteng mangkut-mangkut gitu. Jadi jangan tanya. Salah saya apa sih? Gak ada. Jangan pernah bertanya kepada pasangan salahku apa. Jangan. Aku salah ini ya. Enggak. Langsung minta maaf. Itu cara membereskan masalah. Oke berikutnya lagi. So, misalnya orangnya nggak pernah ngomong, Pak. Padahal saya sangat berharap. Nggak pernah ngomong. Ya. Mungkin malah dibalik ibu aja yang ngomong dia. Kadang-kadang kan begitu ya. Dia anak paling bungsu. Pengennya di ngomong melulu. Apalagi bungsu. Menikah sama bungsu. Dua dia pengen di ngomong. Adoh. Matilah mereka berdua. Jadi. Menikah itu dengan pengharapan. Menikah itu dengan latar belakang. Anak bungsu. Menikah dengan sulung. Sulung dengan sulung. Itu punya problemnya masing-masing. Nah, sebenarnya. Nanti kalau kita belajar terus begini tiap Sabtu. Masalah-masalah begini akan selesai kok. Karena kata. Sebenarnya yang paling penting itu kita sadar siapa diri kita. Apa yang kita harapkan. Dan harapan itu realistis apa tidak. Ketika kita paham diri kita. Kita paham orang lain. Mungkin pasangan belum berubah. Tapi sikap kita yang sudah mulai berubah. Dan nanti dengan perubahan kita. Pasangan akan berubah juga. Oke. Saya lanjutkan lagi. Beberapa hal. Oke. Sikit lagi. Lalu selesai. Tunggu banyak juga. Pak ini. Pak ini lising. Very precision. Oke. Sudah. 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 Pak Jarot. Saya tiap suami. Pak Jarot. Kalau setiap suami pintarnya kayak Bapak. Alangkah indah dan bahagia. Ya pelan-pelan nanti semuanya akan pandai. Salah satu dulu aja deh pokoknya. Dalam pernikahan itu salah satu belajar. Makin lama makin pintar. Itu kan. Yang penting begini nanti. Sing waras ngalah. Kalau menikah itu sing waras ngalah. Bersama sing waras malah. Jadi salah satu aja pintar. Nanti ibunya pintar duluan. Tapi yang pintar malah menderita. Akhirnya punya pengharapan berlebihan. Jadi saya berharap bisa menularkan ilmu. Nanti lain kali mungkin saya mau berdua. Bersama istri jawabin pertanyaan. Istri kurang respon. Dipeluk. Nggak mau tidur. Saat tidur banyak alasan. Capek lah. Mau tidur ngantuk lah. Gimana caranya. Mau diajak akur. Oke. Ini soal istri nggak mau dipeluk. Bapak-bapak. Ini bukan hanya yang nanya. Bapak-bapak pergi. Katakanlah ke airport. Waduh. Di airport itu ada counter buku. Di situ ada buku yang judulnya 7 titik erotis wanita. Ada lagi buku. Cara mengubarkan gairah seksual wanita. Wah. Bapaknya baca. Tersenyum. Punya pengharapan. Gimana membuat istrinya yang frigit. Kedepok pisang itu menjadi bergairah. Nomor satu. Peluk dia. Dan seterusnya. Wah. Bapak punya ilmu baru. Yang akan membuat pernikahannya. Berbunga-bunga. Lalu pulang ke rumah. Peluk istrinya. Dan ternyata. Jangan peluk-peluk. Jangan peluk-peluk. Kenapa istriku gak cocok sama teori. Istrinya gak cocok sama teori. Nomor satu. Jangan-jangan bukunya itu buku fantasi. Buku porno. Buku fantasi sih penulis. Bukan buku realita. Anda bersama buku saya. Pasti Anda merasa bahwa itu realita. Atau saya ceramah begini aja. Eh bener-bener. Bener-bener. Kedua. Bisa-bisa bukunya bener. Tapi ada kasus di mana istri itu punya track record. Apa track recordnya? Kalau Bapak peluk-peluk. Itu istri bener-bener punya memori. Yang disimpan dengan rapi. Dan memorinya banyak. File-nya banyak. Kalau Bapak peluk-peluk pagi hari. Peluk-peluk siang hari. Pulang kantor peluk-peluk. Itu pasti pendahuluan. Malamnya ngajak bercinta. Jadi wanita itu pada dasarnya pengen romantis. Pengen mesra. Karena kulitnya. Kata ilmu. Itu empat kali lipat. Lebih pekah daripada laki-laki. Sehingga di peluk itu nyaman. Merasakan cinta kasih. Secara psikologis ilmunya begitu. Dia Pak. Istri saya itu makhluk ajaib. Yang nggak sesuai ilmu. Di peluk. Jangan peluk-peluk. Jangan peluk-peluk. Begitu. Kenapa? Karena ilmunya itu dikalahkan sama memori bawah sadar. Sama file-file kecewa kepahitan. Dalam arti begini. Selama menikah, dia punya memori. Kalau Bapak peluk sore hari, pasti ngalamin ngajak bercinta. Jadi pelukan itu adalah pendahuluan bercinta. Makanya istri begitu dipeluk. Mumpung baru pendahuluan. Jangan peluk-peluk. Supaya nggak berlanjut ke bab tiga. Karena ini baru pendahuluan. Saran saya gimana? Ini saran saya ambil dari buku yang ditulis sama Dr. Mark Guston. Penulis buku The Six Secret of Lasting Relationship. Dia mengajarkan supaya istri itu mau dipeluk, romantis, maka kembangkanlah keintiman biologis non-seksual. Keintiman biologis non-seksual. Jadi mesra itu gaya, bukan pendahuluan bercinta. Jadi Bapak peluk istri, perginya perang jalan di gandeng, di mal kayak orang pacaran aja gandeng-gandengan kalau dia mau. Dan pastikan nanti malam tidak bercinta. Ketika dia mau, dipeluk, dirangkul, kayak mesra-mesra, malam pokoknya jangan bercinta. Supaya istri itu punya file. Nggak ngajak ya. Nggak ngajak ya. Sampai nanti mungkin biar dia yang ngajak. Tapi pokoknya Bapak nanti pasti tidur, peluk, cium bibir, satu detik, dua detik, good night. Terus tidur. Nanti istri tidur. Mungkin Bapak nggak bisa tidur. Karena Bapak punya rencana memang. Tapi pokoknya keintiman biologis non-seksual. Sampai nanti akhirnya istri diperluk itu nggak risih. Kenapa? Tidak selalu pelukan itu berakhir dengan seks nanti malam. Waktu saya mencoba ini susah. Jujur waktu saya mencoba ini susah. Saya pernah berdoa begini Tuhan, saya mau begini istri saya bahagia. Lalu saya tanya sama istri, yang bikin kamu bahagia itu gimana sih? Ya, kemudian wanita dipeluk aja udah bahagia. Lalu malam-malam tak peluk dia bener. Saya peluk gitu, tidur dia. Istri dipeluk tidur. Saya meluk dia malah bangun. Saya malah bangun, nggak bisa tidur. Ya sudah, kalau dia ingin coba dipeluk, ya berikan aja pelukan gitu. Balaupun kita mungkin konsekuensinya nggak bisa tidur. Ya sudah, itu namanya kita belajar penguasaan diri. Mungkin malam itu nggak bisa tidur, karena pengen bercinta nih. Wah, diperlu malah tidur itu gimana sih? Maklul ajaib juga nih satu orang ini. Jadi kita berkata, maklul ajaib, maklul ajaib. Jadi saya sering baca tadi loh, di awal tadi kan saya bilang masmur, Daud berkata, aku mau ngucap syukur kejadian kudasya dan ajaib. Jadi saya sering menggunakan istilah ungkapan. Maklul ajaib. Maklul ajaib. Diperlu kalau malah tidur. Aku meluk malah bangun. Itulah bedanya pria dan wanita. Jadi kita bahas perbedaan pria-wanita, pria posisi, wanita relasi, pria itu intim berarti seks, sedangkan wanita intim itu relasi. Nah, maka berikan dulu aja keintiman psikologis. Termasuk di peluk tanpa seks. Nah, nanti kalau Bapak habis peluk-peluk, cium-cium, nggak bisa tidur, Pak malah bangun, Pak. Udah pergi ke dapur, makan rawan, makan soto, kenyang, tidur. Paling besok gula naik, minum obat aja. Tapi istri punya pengalaman, wah ternyata selalu ikut baik loh, peluk-peluk nggak minta seks. Bukan baik, Bu, menderita. Ibu di peluk-peluk, dicium, tidur. Bapak nggak bisa tidur. Malam-malam cari indomie, dua biji, telurnya tiga. Baru dia bisa tidur. Aduh, Ibu ini jahat banget. Nggak kasihan sama suami. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ibu, Bapak sabar, menderita. Nanti dengan sabar begitu, akhirnya istri itu akan kasihan juga sama kita. Nanti suami kuni baik nih. Kayaknya Bapak dapet, tapi istrinya bergairah. Oke, istri kurang respon saat mau tidur, dibilang capek. Nah, kalau saran saya buat ibu-ibu nih sekarang. Saran saya buat ibu-ibu. Boleh nggak, Pak, kalau saya menolak suami, kalau lagi capek, beneran? Ya boleh. Bilang, saran buat suami, kalau istri capek, jangan diperkosa itu suami-istri, nanti-nanti melah kecewa kepahitan, tambah frigid. Bapak penguasaan diri, satu hari aja dua hari. Tapi saran saya buat ibu. Nah, kalau saya capek, beneran, Pak. Kalau capek, tentu ibu boleh menolak suami. Tapi bilang begini, Pak, aku hari ini capek, besok ya. Tapi saran saya, Bu, ya. Ini saran saya buat ibu-ibu nih. Besok itu kalau sekarang Jumat. Besok itu Sabtu ya, Bu, ya. Jangan besok. Besok. Kalau besoknya nggak jelas, ya suami marah, kempel yang tendang, Pak. Kalau hari Sabtu itu besoknya Minggu. Jadi sekarang capek, besok ya, Pak. Besoknya kapan? Wah, Sabtu aku tambah harisan, pergi sama temen-temen, Ekoensim, temen itu, PHS kemana? Ya Minggu. Oke Minggu. Nah, dua hari mestinya Bapak bisa penguasaan diri. Hari Minggu, ibu jaga perasaan. Jangan mumet, jangan pusing. Supaya moodnya ada. Bapak, jaga perasaan istri. Sehingga nunda dua hari, tapi bergairah. Karena bergairah. Suami ejakulasi, istri orgasme. Jauh lebih bagus daripada dibaksakan, tapi ogah-ogahan. Tapi kalau menunda, ya tepati janjinya. Kalau hari ini Jumat, besok itu Sabtu. Jadi boleh menunda, tapi boleh. Oke. Link keluarga bahagia, saya penapos di WAGU PHS, tapi nanti boleh, Jabri, saya kasih. Pak, apakah karakter seseorang bisa jadi mix? Bisa. Makanya orang misalnya sanguin, kalau temperamen dasar, sanguin, plakmatik, melankolik, kolerik. Tapi ada orang sun call, sanguin, kolerik. Ada sun flek, sanguin, plakmatik. Ada melankolik, kolerik. Ada. Orang bisa kombinasi atau mix. Bahkan dengan sidik jari, nanti empat-empatnya ada, tapi presentasinya masing-masing berapa persen. Empat-empatnya ada, dengan presentasinya. Tes DISC juga akan membawa orang pada empat-empatnya ada, tapi dengan presentasinya. Kalau terkasih lainnya, tes, Anda akan tahu, empat-empatnya ada, mix dengan presentasinya. Nah, MBTI memang sudah dirancang untuk mix, empat huruf. Maka saya itu ENFP, itu sebenarnya mix. E atau I, ini atau ini, menjadi empat macam. Pak, apakah karakter seseorang bisa berubah dengan pengembangan diri? Bisa. Makanya dalam pengembangan diri itu, awalnya mengenal dirinya siapa sebagai bahan baku, lalu modul advance-nya adalah mengubah diri sendiri. Bahkan saya contoh orang yang sudah berubah. Atau mungkin kalau diolah nafas personality, saya sudah jelaskan soal perubahan, bahwa kita bisa berubah. Jadi itu bisa. Modul olah nafas, ada modul cita diri satu, cita diri dua, itu masih mengenal diri sendiri, lalu masih ada modul olah nafas personality, itu mengenal dari sisi kepribadian, lalu nanti advance-nya adalah bagaimana mengubah. Tapi ini pun sebenarnya ada modulnya, bagi grup yang lama, harusnya sudah ikut, asal ikut ya. Banyak orang yang tidak ikut. Tapi olah berubah-baru memang belum sampai pada modul cita diri, di mana ada assessment soal temperamen dasar, dan ada modul olah nafas personality. Dan sebenarnya kalau olah nafas di muka bumi ini, yang olah nafas citra diri, temperamen dasar, sama personality itu tidak ada. Saya ikut John Kabat Sin juga enggak ada ini. Itu sebenarnya saya create berdasarkan daripada olah nafas meditasi gunung, kamu lah gunung itu. Kenapa enggak assessment aja? Kamu INFP, kamu ISTJ, udah pasti begitu, langsung, menurut saya langsung tajeng. Kalau belum disimak modulnya, silahkan disimak, yang belum, tunggu aja. Nanti akan sampai. Pencerut saya alami susah tidur, hampir setahun, gampang. Masuk modul deep sleep. Ada dua. Workshop deep sleep, ada dua. Yang satu, metode otak deep sleep. Yang kedua, olah nafas deep sleep. Grup yang baru belum, grup 63 ke bawah, di sebelah ke atas, pasti ketemu workshop modul deep sleep. Jadi saya enggak bahas panjang-panjang, karena sudah ada modulnya. Pak, saya juga mau linknya. Oke, silahkan nanti di Jabri saya atau di grup ya. Ini udah waktunya, saya mungkin dua pertanyaan lagi. Yang masih ada. Jangan ada yang nulis pertanyaan baru ya. Terakhir nanti dari ini. Oke, jadi tiga. Yang satu nanya tes. Oke. Pak, bagaimana cara memaafkan saat hak kita diberikan? Misalnya kita sedang sakit, minta izin, tidak masuk kerja, tapi tidak diberikan. Malah saya diminta cari, orang cari, dan menggaji penggantinya. Kalau itu secara peraturan sakit, dalam arti sakit itu apa? Sakit itu adalah ada surat dokternya. Maka orang punya hak cuti. Tapi kalau kita hanya merasa sakit dan tidak mau ke dokter, pasti perusahaan juga tidak mau mengakuinya sebagai sakit. Kalau sakitnya jelas, dokternya ada, perusahaan tidak memberikan, maka kita punya pilihan. Pilihannya apa? Keluar dari pekerjaan. Tapi kalau keluar dari pekerjaan, nggak bisa, nggak ada yang lain. Emang namanya kerja ya, tapi sebagai pekerja. Tapi sebenarnya itu perusahaan nggak benar. Kalau perusahaan tidak memberikan hak karyawan, tapi hak itu harus diselai dengan bukti. Dalam arti persyaratan administratif. Kalau tidak, berarti memang segala sesuatu harus ada legalnya. Sakit berarti rasuran dokternya. Ya sakit beneran. Tapi beneran itu harus ada surat dokternya. Kalau tidak akan itu mengarang-arang. Jangan sakit hati, kalau dituduh mengarang sakit. Makanya sakit itu, kalau secara peraturan perusahaan, ya harus ada legalnya surat dari dokter yang menyatakan sakit atau hasil lab. Jadi itu tetap harus di kedua belah pihak. Mengatasi dendam, nggak ada cara lain selain mengampuni. Mengampuni nggak mudah, tapi mengampuni harus. Begitu nggak mengampuni, berarti kecewa. Begitu kecewa, hormonnya namanya epinephrine. Hormon epinephrine itu akan menekan hormon IgE. Hormon IgE itu yang mengatur imun tubuh. Maka begitu kecewa kepeitan, imunnya drop. Imun drop yang paling berbahaya kalau sampai proses namanya metilasi. Proses metilasi itu akan meng-offkan sistem imun. Lalu tubuhkan selnya rusak, maka diganti yang baru dengan sel, regenerasi sel atau sel membelah. Tapi karena imunnya drop, membelah, membelahnya error, maka itulah kanker. Jadi hati-hati dengan dendam. Dendam sumber penyakit. Makanya orang kalau kena amium kista kanker, ini udah 10 ribu sel kankernya, kayaknya udah 4 tahun lalu, mundur ke belakang 4 tahun lalu ada apa? Ada rendam, ada kecewa, ada kepaitan, ada pengkhianatan, suami selingkuh, ibu rendam, nggak bisa mengampuni, maka selnya mulai memberah error. Maka harus di-stop itu pembelahan error. Mengampuni tidak mudah, tapi mengampuni itu harus. Tidak mudah, tapi itu harus. Karena kalau begitu nggak bisa mengampuni, kita akan rugi sendiri. Oke, berikutnya lagi. Pak, mohon doa suami saya semakin tua kok semakin pelit. Susah untuk pengelan uang, padahal waktu pacaran baik banget. Siap-siap untuk lebih, beli lebih. Makin tua, nanti bisa kayak anak kecil. Mandi nggak mau berhenti, main ari, air, kalau udah jadi kakek-kakek, ngenek. Maka tua itu pasti bijaksana belum tentu. Maka harusnya ketika bersama-sama menua, harusnya bersama-sama bertumbuh ke arah kedewasaan. Tapi orang tidak pernah dewasa, kalau nggak ada kesempatan, orang tidak pernah dewasa, kalau nggak pernah mengenal diri sendiri, orang nggak pernah dewasa, kalau nggak diterima apa adanya, jadi proses dewasa itu panjang. Nah, kita harus bersama-sama menuju proses dewasa. Minimal kita sendiri yang dewasa. Supaya ketika dia kekenak-kenaan, kita bisa mengasuh pasangan, anggap aja dia pasien. Karena di luar pilihan itu penderitaan. Jadi, kita punya pilihan atau sikap. Pasangan saya kekenak-kenaan. Siapa aja lho? Ada beberapa orang begitu tua, kekenak-kenakannya berjurut balik kayak anak-anak. Minta permain gulung-gulung mandi air. Pernah lihat nenek-nenek atau kakek-kakek mandi, nggak mau berhenti main air. Sampai anaknya, aduh, jadi kayak biar anak kecil lagi. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya, nanti kita punya pasang seperti itu, kita bahagia atau menderita. Maka kita harusnya bisa bahagia punya pasien. Punya bahagia karena kita dibutuhkan. Punya bahagia karena kita merawat orang lain. Tapi saya harapkan nggak sampai mengalami seperti itu ya, kalau kita bisa bersama-sama bertumbuh. Terakhir, Pak, tes-tes yang Bapak katakan itu bermanfaat bagi orang yang sudah dewasa, tapi belum pasti kemana panggilan hidupnya. Berguna untuk siapa saja. Karena tes itu bisa untuk penempatan kerja, untuk panggilan pelayanan, untuk mengenal diri sendiri. Jadi aplikasinya banyak. Karena tes untuk mengenal keunikan diri. Ada banyak beberapa jenis tes. Nanti bisa dibahas satu-satu pada modulnya. Modulnya namanya olah nafas citra diri. DISC dibahas, lalu kita olah nafas dengan mengatur pikiran sesuai dengan hasil tes. Kalau yang belum sampai pada modul itu, ya ini kasah-kasih nanti akan ada modul seperti itu. Kita tes MBTI, masing-masing diberikan link-nya, lalu habis kita berolah nafas menggunakan hasil tes itu. Makanya paling bagus kalau orang, tapi biasanya di grup saya ingatkan. Ini modulnya sebelumnya tes dulu, silakan asesmen. Sudah asesmen, tolong ini videonya disimak. Kalau dulu angkatan pertama, bukan videonya disimak, ya kita workshop seperti ini. Tapi semua hal yang workshop yang pernah direkam, sekali lagi saya tidak akan workshop ulang, karena dari waktu, tapi kita berlanjut saja Q&A seperti ini. Terakhir, kalau itu juga tes ini bicara panggilan hidup, kalau di gereja, saya karakter Kristen di gereja juga dipakai namanya tes panggilan hidup. Nabi, penginjil, guru, atau pengajar. Ada asesmen ketahuan. Kocoknya kamu jangan jadi gembala, kamu pengajar. Itulah kenapa banyak orang, Pak, bikin gereja dong, Pak. Heban itu, Pak. Tidak. Panggilan hidup saya jelas. Saya tidak terombang-ambingkan oleh keinginan atau aja-ajaan orang untuk buka gereja, untuk jadi pendeta. Tidak. Saya punya panggilan jelas sekali. Kenapa? Dari hasil personaliti kepribadian saya, saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi itu bisa dipakai untuk orang mencari panggilannya. Jadi kalau misalnya produk itu tujuannya apa? Panggilan dan tujuan. Bisa dilihat dari spesifikasinya. HP ini kameranya ada gimbalnya. Karena saya bisa pakai syuting sambil berlari, videonya tidak goyang-goyang. Kalau saya muncul di MNC TV, itu syutingnya pakai ini saja. Karena spesifikasinya kameranya ada gimbalnya. Jadi spesifikasi itu berhubungan dengan tujuan alat ini dipakai. Apa tujuan hidup saya? Bisa dilihat dari spesifikasi hidup saya. Oh speknya dari otaknya begini, dari jiwanya begini, dari psikologinya begini. Kan otak kita bisa di assessment juga. Personality kita, personality kita bisa di assessment juga. Nah dulu sebenarnya ilmu ini mahal. Kalau perusahaan panggil saya untuk mengajar personality, lalu penempatan kerja, saya satu jam dibayar 25 juta. Jadi sebenarnya ilmu personality dan penempatan, penjurusan, kalau penjurusan paling enggak satu jam 2,5 juta kalau counseling. Tapi saya akan berikan Anda pelajaran seperti ini free. Tapi enggak counseling pribadi. Kalau orang yang pribadi, per jamnya 2,5 juta. Malah-malah kalau perusahaan, panggil saya, saya biasanya sebulan dipanggil 2 kali, 3 kali perusahaan, per 60 menitnya atau 90 menit, sekalian boleh itu 25 juta untuk mengajar personality, untuk para manager, para direksi, para supervisor, supaya mereka bekerja bisa bikin timbok yang baik. Maka makan kelop Mary Riana bisa 200 juta. James Gwee juga bisa 50 juta. Padahal saya di asosiasi para coach, saya jadi penasehat. Bahkan banyak mereka yang bukan dokter. Saya dokter dalam hal pendidikan, dalam hal seperti ini, harusnya tarif saya lebih mahal lagi. Tapi saya dengan 25 juta sudah cukup murah. Kalau perusahaan mau menggunakan asesmen-asesmen keperibadian dalam menyusun manajemen perusahaan dalam hal bisnis. Kalau bisnis, saya pakai tarif. Tapi kalau untuk pelayanan, saya enggak pakai tarif. Tapi kalau saya pergi keluar kota kemana-mana, ya biasanya dibayar juga. Tapi kecuali dalam program ini, saya berikan semuanya, teman-teman bisa belajar, termasuk asesmennya. Seorang ibu ingin memperbaiki kecewaan anak-anak yang sedang dewasa, di mana secara lain ditinggalkan pekerja, saya enggak ada sampai saat ini merasa sepi. Oke, aspek orang itu anak, nanti kita tunda. Pas waktu modul kita webinar mengenai happy parenting. tes MBTI itu, kalau sekali lagi WA grupnya 63 ke bawah, WA grup 1 sampai 63, maka MBTI pasti sudah di-post di WA grup. Yang belum memang akan di-post pada waktunya. Jadi kalau memang yang ikut sekarang, yang ikut Zoom, tapi butuh, nanti Jafri aja. Saya tidak akan post di WA grup, kalau WA grup itu memang modulnya belum sampai di situ. Sekali lagi, olah nafas itu, kalau lagi body scan, ya seminggu itu body scan terus. Sampai nanti akan sampai pada modul personality. Jadi kalau sekarang ini malah menikut Zoom, kebetulan butuh, nanti Jafri tak post ya. Tapi kalau yang di WA grup yang memang sudah modulnya, maka sudah pasti ada. Atau yang belum WA grup, ya silakan WA saya. Kalau ada yang belum ikut WA grup, pola hidup sehat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa dalam pelajaran yang lain. Baik serial pola hidup seperti ini, atau serial pola nafas. Karena ada serial masalah hati, kita punya Ibu Sinta, masalah diabetes, kita punya Dr. Mira, masalah tulang dan saraf, Abu Kumtur, kita punya Pak Michael, tinggal saya ngatur jadwal dengan mereka saja. Selamat malam. Sampai jumpa di program berikutnya.